Jala pedang jaring sutra jilid tujuh. Kielik yang berteriak. Aku tidak mau mendengar, tutup mulutmu dengan dingin koan-koan berkata. Kau tidak mau dengar, tapi aku ingin mengatakannya, istrimu menghinamu, hari pertama saja sudah menghinamu, untung aku adalah tukang pungut. Aku memungutmu dari tempat sampah dan aku menganggapmu sebagai benda kesayangan, apa bisa menjadi jodoh serasi? Di depan istrimu, kau sama sekali tidak serasi dengannya. Hanya kita berdua yang ditakdirkan jadi pasangan. Apakah sudah cukup bicaramu? Langsung dia menotok jalan darah koan-koan dengan pelan Kielik yang berkata. Koan-koan, kau salah, aku dan kau tidak sama, mungkin kita ada miripnya, tapi aku masih bisa memberdakan mana yang bau dan mana yang tidak. Aku benci dengan bau busuk itu, tapi kau malah menganggap bau itu adalah wangi. Metu koan-koan menjadi merah seperti api, tapi dia tidak bisa. Apa-apa. Kielik yang berkata lagi. Koan-koan sekali lagi ku katakan, perjodohan kita sudah selesai tapi aku selalu menganggapmu sebagai teman baik aku akan melindungimu walaunya waktu terancam. Jalan darahmu dalam dua jam akan terbuka. Kau berbaring saja, aku akan pergi. Dia berkata dengan sangat tenang tapi hatinya tidak tenang, kata-kata bok koan-koan tadi seperti panah beracun masuk ke dalam hatinya. Dia lewat jalan di sisi koan-koan, masa lalu kembali dalam ingatannya. Dia tidak tahan dengan sikap dingin istrinya, dia semakin sering mencari bok koan-koan, hal ini sudah bukan hubungan gelap lagi melainkan sengaja diperlihatkan, dia tidak takut istrinya tahu, dia malah sengaja membiarkan istrinya tahu, tapi istrinya tidak marah. Baju penuh dengan gincu dan wangi, tapi istrinya tetap tidak marah. Demi gengsi dia tidak memberi tahu kepada bok koan-koa. Pada suatu malam di rumah bok koan-koan, dia sudah mabuk. Koan-koan tertawa dan berkata, apakah kau mau menginap di rumahku? Sudah beberapa hari kau tidak pulang. Sekarang sedang saatnya bulan madu tapi kau malah meninggalkan istrimu, apakah kau tidak takut istrimu marah? C. Curiga Dia menahan goncangan hatinya, dengan tertawa dia berkata, kau tidak perlu khawatir, istriku sangat baik, dia tidak akan mengekangku. Koan-koan tertawa Kau menertawakan apa? Aku sedang berpikir. Apa yang sedang kau pikirkan? Ayo katakan. Bila aku mengatakannya, kau jangan jadi curiga, tapi aku bukan membicarakanmu, aku mempunyai teman perempuan, dia selalu tidak mau tahu suaminya melakukan apa di luar. Kau tahu mengapa? Karena dia sendiri juga punya kekasih gelap. K. Le-Beng membanting cangkir dan marah. Kau bilang istriku punya kekasih gelap. Istriku tidak seperti dirimu, dia adalah perempuan baik-baik. Koan-koan tertawa dingin dan berkata, Perempuan baik-baik juga bisa nyeleweng, tadi sudah ku katakan ini bukan tentang dirimu, jadi kau tidak perlu curiga. Aku adalah perempuan, biasanya perempuan lebih mengerti hati perempuan lain. Semua perempuan pasti iri bila suami boleh nyeleweng tapi dia tidak boleh. Bila dia tidak punya laki-laki lain mengapa dia begitu dingin kepada suami? Istrimu adalah perempuan baik-baik dan merupakan pengecualian. Aku beri selamat kepadamu karena kau mendapat istri yang baik. Dia tidak mau mengakui di depan koan-koan. Sebenarnya kata-kata koan-koan seperti panah beracun. Dia tidak mengakui bahwa istrinya mempunyai kekasih gelap. Dia hanya minum arak. Tiba-tiba koan-koan berkata, Mertuamu itu apakah dia jadi kepala pengiriman di yang ciu apa hubungannya tanya kyelek beng? Tidak, aku hanya ingat di yang ciu ada pendekar terkenal, siapa dia? Karena dia mempunyai ayah yang terkenal di matanya semua orang terkenal tidak perlu diketahui. Dengan ringan koan-koan berkata, Orang ini tidak setara dengan ayahmu, Tapi dia masih muda, belum berumur 30 tahun dan sudah terkenal di mana-mana. Siapa dia? Pendekar yang ciu bernama Chokim Sang. Sepertinya aku pernah mendengar, Mengapa kau membicarakan dia? Ada apa? Tawa koan-koan seperti penuh dengan rahasia dan berkata, Aku membicarakan dia bukan tanpa alasan. Alasan apa? Chokim Sang adalah putera keluarga pasilat di yang ciu, Mertuamu adalah ketua pengiriman barang di yang ciu, Dia sudah bekerja selama 10 tahun lebih. Menurutku pasti mereka sering berhubungan. Apakah benar? Karena mereka adalah orang terkenal di yang ciu maka aku menghubung-hubungkannya, Tapi kau tidak tahu dengan Chokim Sang, apakah mertuamu? Mertuaku tidak pernah menyebut nama orang ini-ini sangat aneh. Apa anehnya? Kata orang-orang mereka sangat akrab, malah terlihat tidak biasa. Apanya yang tidak biasa? Tanya Kie Lek Beng. Katanya mertuamu pernah membawa barang ke tempat lain, Dia hampir mengalami kecelakaan, Untung dia dibantu oleh Chokim Sang baru tertolong. Semenjak itu dalam waktu satu bulan, selama setengah bulan, Chokim Sang berada di rumah mertuamu. Mereka sangat akrab. Mengapa mertuamu tidak pernah menyebut nama ini? Kie Lek Beng menunduk dan minum arak. Koan-koan tertawa dan berkata lagi. Aku dengar Chokim Sang sangat tampan dan lues, ilmu silatnya juga tinggi, catur, kecapi, puisi semua dapat diakwasai. Sebenarnya kau mau bilang apa? Tidak ada apa-apa, karena kau tidak kenal dengan Chokim Sang, aku hanya bercerita saja. Tiba-tiba Kie Lek Beng membanting cangkir dan berkata, Aku juga bukan sama sekali tidak tahu dengannya, dia sudah punya istri dijuluki Tio Hui yang cantik, aku lupa namanya, dia adalah perempuan yang besar cemburunya dan sangat galak. Bok-koan-koan berkata, istrinya bernama Long Kue Eng, dijuluki Tio Hui yang cantik, tapi kau hanya tahu sebagian saja. Sebagian lagi apa tanya Kie Lek Beng. Tiga tahun yang lalu Long Kue Eng meninggal, tubuh Kie Lek Beng gemetar, dia minum arak lagi. Tiba-tiba Koan-koan bertanya, Berapa umur istrimu? Kie Lek Beng balik bertanya, Mengapa kau tanyakan ini? Dia berumur 19 tahun tidak ada apa-apa, hanya sekedar bertanya. Dia marah dan mengebrak meja. Apa yang ingin kau katakan? Tidak perlu basa-basi lagi Koan-koan tertawa manja dan berkata, Kie Siowya, kenapa dengamu? Tiba-tiba marah seperti itu, mari kita minum arak saja. Dengan marah Kie Lek Beng berkata, Aku tidak mau lihat kegeiutanmu, aku hanya ingin tahu. Sebenarnya kau ingin menyampaikan apa Koan-koan tidak marah hanya tertawa. Benar aku adalah perempuan jalang tidak seperti istrimu begitu anggun dan baik tapi kau harus ingat kau juga seorang buaya, bukankah kau juga menyukai perempuan seperti aku ini? Kata Kie Lek Beng. Aku tidak punya waktu bermain-main dengamu, katakan saja apa yang inginkah sampaikan kepadaku. Koan-koan tertawa dan berkata, Kau tidak punya waktu, tapi aku ada. Kapan kau mulai suka dengan lawan jenis? Aku sudah beritahu kepadamu, aku tidak ada waktu bermain-main denganmu. Aku sedang mengatakan yang sebenarnya, terpaksa Kie Lek Beng menjawab. Aku tidak tahu. Koan-koan tertawa kemudian berkata, Kau jangan menertawakan kegenitanku, aku ingat waktu itu aku berusia antara 15 dan 16 tahun sudah mulai senang dengan laki-laki, tapi menurutku itu bukan karena genit. Semua gadis berumur 15 sampai 16 tahun sudah mulai menyukai lawan jenis, Anak gadis senang dengan laki-laki yang lebih tua dari mereka ini yang disebut lubang cinta mulai terbuka. Apakah benar? Hati Kie Lek Beng bergetar, dia sudah tahu apa yang dimaksud oleh koan-koan. Dalam hati dia berpikir, Eng Lem berumur 19 tahun, 3 tahun lalu istri Chokim Sang sudah meninggal, waktu itu istrinya baru berumur 16 tahun. Benar Chokim Sang adalah orang yang lubang cintanya baru mulai terbuka. Maksud dari kata-kata ini dia sudah mengerti. Kau tahu tentang apa lagi? Tanya Kie Lek Beng. Apakah mengenai Chokim Sang tanya koan-koan sengaja tidak menyebut nama istrinya? Kie Lek Beng terdiam, lama baru menganggu koan-koan tertawa dan berkata, Kemarin aku mendengar suatu hal menyangkut Chokim Sang, ada orang yang melihatnya di sekitar sini, ayahmu adalah pesilat nomor satu, dia pasti berkunjung ke rumahmu, tapi katanya kemarin ayahmu sudah pergi, apakah benar? Kie Lek Beng seperti orang mabuk, mendengar Chokim Sang datang ke rumahnya, maka dia segera berlari pulang. Setiba di rumah hampir pukul 3, istrinya belum tidur, dia sedang mengobrol dengan Ong To An Yo. Ong To An Yo adalah ibu asuh Heng Lem, dari kecil Heng Lem sudah kehilangan ibunya dan dia diasuh oleh Ong To An Yo, dia selalu menganggap Ong To An Yo adalah ibu kandungnya. Ayahnya tahu Ong To An Yo tidak tega meninggalkan Heng Lem seorang diri, dia juga membutuhkan Ong To An Yo. Maka setelah dia menikah, dia ikut masuk ke dalam keluarga Kie, Ong To An Yo tetap menemaninya dan berada di rumah Kie Lek Beng. Begitu Kie Lek Beng mendengar suara istrinya, hatinya pun lega, dalam hati dia berpikir, aku kira dia sedang menemui Chokim Sang, tapi aku kira Chokim Sang tidak akan seberani itu. Tapi dia segera berpikir lagi, sebaiknya aku jangan masuk dulu, aku ingin tahu mereka sedang membicarakan apa. Kata Ong To An Yo. Apakah suamimu sudah dua hari tidak pulang? Aku tidak mau tahu, mengapa kau tanyakan hal ini. Ong To An Yo menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun kalian sudah menjadi suami istri, kau sebagai istri. Jangan membiarkan suamimu begitu bebas, aku tidak berani mengatakan kalau suamimu tidak pulang karena men perempuan di luar, tapi kalian baru menikah bila dibiarkan, dia pasti akan semakin berani, nanti bisa terjadi sesuatu. Lebih baik kau nasihati suamimu. Eng Lam tertawa dingin dan berkata, dia men dengan perempuan di luar, juga punya istri simpanan, dia adalah seorang perampok perempuan dan dia berteman dengan penjahat-penjahat, semua ini sudah aku ketahui. Dalam hati Kie Lek Beng berpikir, aku mengira dia adalah patung atau boneka kayu, ternyata semua ini dia simpan di dalam hatinya. Mengenai kelakuanku sehari-hari dia pun tahu, siapa yang memberitahu? Ong To An Yo berkata, bagi seorang perempuan yang paling penting adalah mendapat suami yang baik. Nona, aku melihatmu tumbuh besar, aku tidak akan membiarkanmu menderita, suamimu masih muda mungkin dia salah jalan. Nona, kau harus mencegahnya, nasihati dia, atau laporkan saja kepada pamanting. Belum habis kata-kata Ong To An Yo, Eng Lem sudah berkata, Ong To An Yo, kau tidak perlu mengurusi dia, bila dia tidak pulang, aku lebih senang. Nona, kau tidak boleh bicara seperti itu, kau membiarkan dia main gila di luar, mengapa kau, mengapa kau? Ong To An Yo tidak menyelesaikan perkataannya, tapi Ki Yelek Beng sudah tahu apa maksud Ong To An Yo, yaitu mengapa Eng Lem harus menikah dengannya. Hatiku sudah mati, karena aku adalah anak tunggal, maka bila aku menikah, aku harus menurut pada kemauan ayah. Ayah menyuruhku menikah dengan siapapun, aku harus menurut. Nona, ada yang ku tanyakan, apakah boleh? Kau adalah ibu asuhku, dari kecil aku sudah menganggapmu sebagai ibu kandungku, kau juga menganggapku sebagai putrimu, antara ibu dan anak apa yang tidak dapat diceritakan? Ong To An Yo menarik nafas dan berkata, Terima kasih kau sudah menganggapku sebagai ibumu, aku tidak rela melihatmu menderita. Nona, apakah kau mengerti maksudku aku mengerti, katakanlah lupakanlah Siowya Chokim Sang. Kye Le Geng berada di balik jendela mendengarkan percakapan mereka, dan jendelanya tertutup. Tapi Siowya Chokim Sang, lima huruf ini seperti panah, memanah ke arah hati dan jantungnya, dia merasa sakit, dalam hati dia berpikir, koan-koan tidak berbohong, istriku yang anggun dan baik, benar-benar mempunyai kekasih gelap. Dia lebih rendah dari koan-koan. Eng lem juga seperti ditusuk oleh cerum dan berkata, Ong To An Yo, jangan bicarakan dia lagi. Aku sudah melupakannya. Ong To An Yo mengjeleng-gelengkan kepala dan berkata, Jangan membohongiku, hatimu masih ada di sana, aku bisa membantumu menutup-nutupinya, tapi aku harus mengatakannya, jangan dipendam dalam hati. Tapi bila kau mengerti, kau harus benar-benar melupakannya. Baiklah, katakan saja walau sebenarnya aku tidak mau mendengar. Kau tidak ingin mendengar, tapi aku akan tetap mengatakannya, ada petpatah yang mengatakan, perjodohan sudah ditentukan oleh Tuhan tidak dapat dipaksa. Kau dan Co Siowya tidak berjodoh, ada petpatah yang mengatakan, bila menikah dengan ayam harus kita ikut menjadi ayam, bila menikah dengan anjing kita juga harus ikut menjadi anjing, walaupun suamimu tidak baik, kalian sudah melakukan upacara adat, sudah menjadi suami istri yang sah, bila kau berlaku lembut kepada suamimu, kau pasti bisa mengalahkan si jalang itu. Ong To An Yo, kau sudah tahu aku tidak sulit berebut suami dengan perempuan jalang, aku hanya pikir. Kau memikirkan apa? Eng Lime tampak sedang berpikir dan dia tidak mendengar Ong To An Yo mengatakan apa. Tiba-tiba dengan gemetar Ong To An Yo berkata, Nona, apakah kau mengajaknya ke sini? Kau tidak boleh seperti itu. Sekarang Kyelek Biang sudah mendengar suara suling, suara ini datang dari belakang rumah, dari hutan cemara. Eng Lime masih terpaku, apakah dia mendengar kata-kata Ong To An Yo? Ong To An Yo mendorongnya dan berkata, Nona, kau jangan salah jalan. Aku akan menyuruh dia pergi. Eng Lime seperti terbangun dari mimpi, tiba-tiba dia menarik nafas dan berkata, Kau salah, aku tidak berjanji dengannya dan orang itu bukan dia. Ong To An Yo tidak percaya dan berkata, Aku kenal dengan suara sulinya. Nona, mengapa kau tidak jujur kepadaku? Aku lebih apal suara sulingnya dari dirimu, aku bilang bukan pasti bukan dia, memang dia suka meniup lagu ini, tapi ini bukan suara suling dia, bila dia meniup suling pasti di dekat sungai yang ciu. Siapakah dia? Aku harus melihatnya, kata Ong To An Yo. Ong To An Yo tidak percaya, Kye Lime yang lebih tidak percaya lagi, dalam hati dia berpikir, perempuan murahan. Kau begitu mencintai. Chokim Sang, bila bukan berjanji dulu, pasti mereka berjanji lewat suling. Api cemburu membakarnya, Ong To An Yo belum keluar, dia sudah keluar dulu dan berlari ke arah suling berbunyi. Benar saja, di hutan cemara ada seseorang yang sedang berdiri, orang itu melihat ada yang datang, suara sulingnya langsung berhenti dan segera lari masuk ke dalam hutan. Kye Lime yang berteriak. Hei orang si Chok, aku sudah tahu itu adalah kau. Mau lari ke mana lagi? Orang itu menggerakkan tangan Mia menotok dan Kye Lime merasa lututnya kaku kesemutan dan tidak dapat mengejar lagi. Keluarga Chok Diang Chiu memang sangat terkenal dengan ilmu menotok jalan darah, orang itu memakai gumpalan tanah untuk menotok. Kye Lime yang lebih yakin dia adalah Chok Kim Sang, dia sangat marah dan menyesal. Menyesal karena selama ini dia tidak benar-benar berlatih ilmu silat. Laki-lakinya sudah lari, tapi perempuannya belum, baiklah aku akan membuat perhitungan dengan perempuan murahan itu. Dengan sangat marah dia mencoba membuka totokannya sendiri dengan agak terpincang-pincang dia kembali ke rumah. Baru saja keluar dari hutan cemarat terdengar ada suara teriakan orang. Yang berteriak adalah Hong To'anio, mimpit pun tidak menyangka Hong To'anio bisa bertemu dengannya. Hong To'anio terpaku dan berkata, Siowya, ternyata itu adalah kau. Dengan tertawa dingin Kye Lek Beng berkata, Kau kira siapa? Kata-kata ini membuat Hong To'anio tidak dapat menjawab, kata Kye Lek Beng lagi. Kau tidak berani bicara, baiklah aku akan membantumu bicara. Kau membantu nonamu, berjanji dengan kekasih gelapnya tapi kau terlambat menyangka. Bukan, bukan seperti itu, kau jangan salahkan nona Kye Lek Beng tertawa dingin. Apa? Jangan menyalahkan nonamu. Aku sudah lihat dengan metu kepala sendiri, kau terlambat datang, Chok Kim Sang sudah lari. Hong To'anio tidak tahu apa yang sudah terjadi, dia mengira Kye Lek Beng sudah bertemu dengan Chok Kim Sang, di antara mereka entah sudah membicarakan apa. Dia tidak tahu dengan terkejut. Hong To'anio berkata, Benar, Chwon Chok dan nona seperti adik kakak, mereka tidak pernah melakukan hal terlarang. Kye Lek Beng tertawa dingin. Kau kira aku tidak tahu apa-apa? Adik kakak? Adik kakak? Ha, 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 aku tahu pikiranmu nona, lupakanlah di a Kye Lek Beng menirukan suara Hong To'anio. Aku tidak bohong kepadamu. Waktu diang cium mereka seperti adik kakak, memang nona menyukainya, tapi dia juga tidak tahu bagaimana perasaan nona kepadanya, tapi mereka tahu mereka tidak pantas untuk menikah, jadi mereka hanya menganggap sebagai adik dan kakak. Dengan dingin Kye Lek Beng berkata, Menurutmu mereka terpaksa menjadi sepasang adik kakak, tapi hatinya sudah diberikan kepada Chok Kim Sang-ong To'anio berkata lagi, Tuan, bagaimana dengan dirimu? Semenjak menikah nona tidak pernah melakukan kesalahan, tapi kakak sudah bermain-main dengan si jalang itu dan hidup serumah tanpa ikatan, tiap malam tidak pulang. Menurutku, suami istri itu harus saling mengalah. Kata-kata Hong To'anio belum selesai, wajahnya sudah ditampar oleh Kye Lek Beng. Kye Lek Beng sangat marah dan berkata, Nenek tua, berani kau memarahiku. Akanku bunuh dulu nonamu setelah itu aku membuat perhitungan denganmu. Kye Lek Beng mengerakkan tangan, pukulannya sangat keras, Ong To'anio terjatuh darah menetes ke atas rumput, dia tidak dapat bangun lagi, sedangkan Kye Lek Beng sudah berlari pulang. Tubuh Ong To'anio terluka, tapi hati Kye Lek Beng juga terluka, dengan langkah berat dia pulang. Kemarahan membuatnya seperti seekor banteng gila. Ong To'anio, kau kenapa? Englem mendengar suara yang berat itu, dia tidak tahu suaminya sudah pulang. Belum habis berkata, Kye Lek Beng membuka pintu dengan menendangnya, kemudian dengan dingin dia berkata, kau sedang menunggu Ong To'anio atau sedang menunggu kekasih gelapmu. Tidak disangka bukan bahwa yang datang adalah aku, apakah kau kecewa? Arak sudah disiram ke wajah istrinya. Dengan dingin englem berkata, kau minum terlalu banyak, jangan sembelarangan bicara, aku tidak mau berkelahi denganmu. Kye Lek Beng tertawa terbahak-bahak lalu berkata, kau kira aku sudah mabuk? Aku sangat sadar, walaupun aku terlambat mengetahuinya tapi kau tidak akan bisa membohongiku lagi. Metuki Ye Lek Beng merah, dia sangat marah, dia malah menyanyikan lagu. Sibuk, sangat sibuk. Malam-malam baru pulang ke rumah takut, sangat takut. Takut istri tercinta kesepian di kamar benci, sangat benci. Mengapa tidak tahu istri sudah punya kekasih lain? Caranya bernyanyi sungguh sangat tidak sopan, seperti seekor kucing sedang mempermainkan tikus, si kucing ingin menyiksa tikus dulu setelah itu baru dimakan. Englem sudah tidak tahan kemudian dia berdiri dan berkata, kau anggap aku ini apa? Kau sudah main gila dengan kekasih. Gelapmu, pulang-pulang malah membuat keributan, aku bukan perempuan murahan, bila kau masih mau ribut, kembali saja kepada kekasihmu. Kielek Yang tertawa terbahak-bahak, dia memandang istrinya dengan sebelah metu dan berkata, benar-benar perempuan terhormat, tapi sayangkah sudah memperlihatkan sosok aslimu, kekasih gelapku adalah perempuan murahan, tapi kau lebih murahan lagi daripada dia. Paling sedikit koan-koan tidak mencari kekasih lain di belakangku. Englem marah dan berkata, jangan sembarangan bicara, di mana kekasih gelapku? Ayo katakan. Kekasih gelapmu baru kuusir, kau gagal bertemu dengannya, tapi hatimu sudah pergi mengikutinya. Englem marah dan berkata, keluar kau. Aku tidak mau dengar lagi. Karena marah Englem sudah tidak dapat berkata-kata lagi. Kielek Yang tertawa sinis dan berkata, ini adalah rumahku, kau adalah perempuan genit, seharusnya kau yang keluar, bukan aku. Aku tidak berkata kotor, aku mengatakan yang sebenarnya. Jawab dengan jujur. Chok Kim Sung adalah kekasih lamamu bukan? Kau kira aku tidak tahu? Englem dengan tenang menjawab. Memang benar aku hanya menuruti permintaan ayahku, baru mau menikah denganmu, bila disuruh memilih aku pasti akan memilih Chok Kim Sung, tapi kita tidak berjodoh. Teriak Kielek Beng. Perempuan Mulahan, akhirnya kau mengaku juga. Waktu aku masih kecil, aku sudah memanggilnya dengan sebutan Chok Tohaku. Waktu itu aku belum mengenal dengan orang yang bernama Kielek Beng. Aku mengaku bahwa aku memang suka dengannya, tapi suka kepada seseorang. Kielek Beng bukan berarti aku adalah perempuan Mulahan, Kielek Beng pikirkan dengan tenang dan dengar kata-kataku hingga habis. Kielek Beng hampir meledak. Dengan tertawa dingin dia berkata, kau adalah perempuan yang sudah bersuami, tapi hatimu masih ada pada laki-laki lain. Apakah ini tidak disebut rendah? Kau sendiri sudah mengakui, kita tidak perlu bicara lagi. Kata Englem. Kau juga kumpul kebor dengan si Jalang, itu apa namanya? Hanya saja aku tidak mau ribut denganmu. Kielek Beng berteriak dan marah, kau mau bicara apalagi kita sudah seperti ini, sudah tidak bisa menjadi suami-istri lagi. Demi menjaga nama baikmu dalam waktu setengah tahun lagi aku, akan pulang ke kampung halamanku dan meninggalkan rumahmu. Kemudian kau akan mendapat kabar kematianku, dengan begitu. Kau akan dengan mudah memperistrikoan-koan. Kielek Beng seperti balon yang sudah penuh dengan udara, siap untuk meledak. Dia berteriak seperti seekor binatang, mencakar Englem dan berkata, kau ingin pulang dengan Chow Kim Sang? Kemudian menikah dengannya? Malah mengatakan semua ini demi diriku, mengapa harus menunggu setengah tahun, sekarang aku ingin kau mati. Englem terkejut dan berteriak. Kau jangan sembarangan bicara. Dia mengerahkan tangan dan menotok pada Kielek Beng, tapi tenaganya tidak cukup, dia tidak bisa menutup jalan darah Kielek Beng, sebaliknya Kielek Beng sudah mencekik leharnya. Englem memberontak, membuat Kielek Beng lebih marah lagi, mula-mula dia hanya ingin menghukum istrinya karena sudah sangat marah. Akhirnya dia ingin membunuhnya. Dia seperti seekor binatang buas. Tiba-tiba Kielek Beng merasa disiram oleh sebaskom air dingin, ternyata Ong To'anyo sudah kembali. Air ini disediakan oleh Ong To'anyo agar Kielek Beng bisa mencuci muka. Demi suaminonanya, Ong To'anyo mengurus Kielek Beng begitu telaten karena tidak tahu Kielek Beng kapan akan pulang maka sebaskom air ini tiap jam selalu digantinya. Karena setelah lewat dua jam, air yang tadinya panas sudah menjadi dingin. Karena kepala Kielek Beng sudah basah kuyuk, secara refleks dia mundur ke belakang dan menabrak Ong To'anyo. Ong To'anyo terjatuh dan muntah darah. Tapi dia masih marah. Ada pepatah mengatakan, harimau yang galak pun tidak akan memakan anaknya ternyata kau lebih kejam dari binatang Kielek Beng marah. Kurang ajar, kau berani memarahi ku binatang, sekalian saja kau kubunuh. Tapi begitu diadisi ramah air dingin, dia mulai agak sadar, tiba-tiba dia teringat kepada kata-kata Ong To'anyo, dengan bingung dia berkata, apa arti dari harimau tidak memakan anaknya teriak Ong To'anyo. Ong To'anyo tidak perlu memberitahu kepadanya. Tapi suara Ong To'anyo terlalu kecil, atau Ong To'anyo tidak mendengar ucapannya, dia mengatakannya. Apakah kau tidak tahu? Dalam perut Nona sudah ada bayimu sekarang sudah berumur tiga bulan, bila kau membunuh Nona kau membunuh dua nyawa. Ong To'anyo berteriak dan pingsan, Ong To'anyo juga menahan sakit, setelah berkata begitu dia pun pingsan. Sekarang Kielek Beng sudah sadar dan mengerti, ternyata istrinya sudah hamil tiga bulan. Pantas meminta setengah tahun lagi baru berpisah denganku, perempuan jalan ini memang sangat ku benci, tapi anak yang berada dalam kandungannya adalah anakku. Bila tahu dia sudah hamil begitu, aku tidak akan menyiksanya. Englem pingsan tergeletak di bawah, bergerak pun tidak, dia seperti sudah meninggal. Melihat seperti itu Kielek Beng malah tidak dapat melakukan apa-apa. Dia mendekatkan tangannya ke hidung Englem, ingin tahu masih bernafas atau tidak, tapi jarinya tidak dapat teratur, dia menjadi kebingungan. Terdengar pamanting memanggilnya. Siaoya, kau sedang apa? Kielek Beng terkejut dan berpikir, aku sudah melakukan semua ini, bila ayah melihatnya, dia tidak akan memaafkanku. Dia seperti seorang anak kecil yang nakal, tidak ada care lain kecuali bersembunyi, dia tidak berani bertemu dengan ayahnya, dia kabur dari rumah. Pertama kali kabur dia berumur 19 tahun, umur 19 tahun yang sangat panjang, selama 19 tahun ini sudah. mengubah banyak jalan kehidupannya. Hari ini dia sudah kembali lagi, dia seperti berada di dunia lain. Dia memegang luka di wajahnya dan berkata pada diri sendiri, Kie Siaoya sudah mati, sekarang aku bukan orang yang dimaki-maki lagi di dunia persilatan. Walaupun dia sedikit menyesal, tapi kemarahan lebih banyak menguasai pikirannya. Siapa yang membuatku menjadi seperti ini? Kauan-kauan memang harus menanggung sebagian, aku tidak menyalahkan dia sepenuhnya, yang menjadi biang keladi dan orang yang paling ku benci adalah Chokim Sang, dia telah membuatku seperti ini. Sekarang Neng Lian sudah mencapai keinginannya, menikah dengan Chokim Sang, dan aku, aku pun kehilangan keluarga, tidak berani bertemu dengan putriku sendiri. Chokim Sang sudah merampas istriku mencelakaiku seumur hidup, dia malah disebut pendekar yang ciu, sungguh tidak adil, tidak adil. Aku harus mencari care yang paling kejam untuk membalas dendam, dengan begitu kemarahanku baru bisa hilang. Yang membuatnya sedikit bahagia adalah dia sudah mempunyai seorang anak perempuan. Putrinya yang hampir mati di dalam perut ibunya, dia sekarang sudah tumbuh menjadi seorang gadis cantik. Dia hampir berbuat salah dan dia ingin menebus kesalahannya kepada putrinya. Dia benci kepada ibu anaknya tapi dia harus melindungi putrinya. Dia teringat kepada pemuda yang datang bersama dengan putrinya, dari tingpo dia tahu bahwa laki-laki itu bernama Chokian Su dan dia adalah putra Chokim Sang. Kembali dia marah. Chokim Sang sudah mengambil istriku, aku tidak akan membiarkan putranya mengambil anakku, kelihatannya Su Giok menyukai pemuda itu. Sekarang harus bagaimana lagi? Dia berniat untuk membunuh. Lagi. Hanya ada satu care yaitu diam-diam membunuhnya. Kesatu, putriku bisa mati rasa kepadanya. Kedua, bisa membuat Chokim Sang sedih karena kehilangan putranya. Ha, 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 ini adalah care yang paling ideal. Hatinya yang gelisah sekarang sudah tenang, tiba-tiba dia mendengar ada suara air. Tidak terasa dia sudah tiba di pinggir sungai Wong Ho. Dia tahu sungai itu sangat dalam, dia berpikir, Chok adalah orang selatan, dia bisa menjalankan perahu dan melewati bahaya di air, aku lewat jalan darat saja sebelum pukul 3, aku pasti sudah bisa menyusul perahu mereka. Dia ingin cepat-cepat membunuh Chok Tian Su, juga ingin melihat wajah putrinya, walaupun melihat secara sembunyi-sembunyi tidak apa. Dia memakai ilmu meringankan tubuh, dan sebelum pukul 3 sudah tiba di Wong Long. Perahu Chok Tian Su pun sudah tiba di Wong Long, mereka sedang menepikan perahu, di tempat itu tidak ada angin, gelombang air pun sangat tenang. Tempat-tempat yang berbahaya sudah mereka lewati, Chok Tian Su sudah merasa lelah. Hiat pun dan Su Giok pun terlihat lebih lelah dari Chok Tian Su. Dan Chok Tian Su segera menyuruh mereka tidur dulu. Kiai Su Giok berkata, kau terlalu hati-hati, apakah masih takut kedatangan Ji Pak Siangeng? Sudahlah tidak perlu berjaga-jaga, sebaiknya kau juga beristirahat. Chok Tian Su tertawa dan berkata, kita harus sedikit waspada, bila semua tertidur, bukan hanya Ji Pak Siangeng, melainkan Wang Ho Sem Kui juga bisa merepotkan. Siapa yang menyangka yang akan datang bukan Ji Pak Siangeng. Dan Wang Ho Sem Kui, tapi sebenarnya yang ingin membunuh dia adalah Hayah Kiai Su Giok. Kata Hiat pun, Toh aku, kau tampak lelah, tidurlah dulu jawab Chok Tian Su, kalian tidak perlu sungkan, kita bergantian jaga malam, bila aku. Sudah lelah aku akan membangunkan kalian. Kata Kiai Su Giok, baiklah, aku akan tidur dulu. Begitu masuk ke dalam perahu, Kiai Su Giok langsung tertidur, tapi Hiat pun masih bolak-balik tidak dapat tidur. Memang dia merasa sangat lelah, tapi dia masih banyak pikiran, nasib mempermainkannya, orang yang dia suka juga dicintai oleh teman yang baru dikenalnya. Dia sendiri harus kembali ke rumah kakeknya. Walaupun lelah dia tidak dapat tidur. Tiba-tiba Kiai Su Giok berkata marah. Kurang ajar kau, Hiat pun. Hiat pun terpaku, dalam hati dia berpikir, mengapa dia marah kepadaku? Ternyata Kiai Su Giok sedang bermimpi, terdengar dia marah lagi, Wieto Ako, kau tidak punya hati nurani, mengapa kau tidak meninggalkan aku saja? Cici Kang, mohon jangan rebut Wieto Ako. Jangan. Walaupun itu hanya mimpi, tapi dari sana Hiat pun sudah tahu mengapa Kiai Su Giok marah, dia pasti mimpi bahwa Hiat pun akan merebut Wieto Akonya. Su Giok berhenti mengigau tapi Hiat pun masih berpikir, Su Giok begitu mencintai Ho Anto Ako, dengan care apa aku bisa menghentikan prasangkanya kepadaku? Tiba-tiba Su Giok duduk dan memanggil, Cici Hiat pun. Kali ini dia tidak mimpi. Hiat pun pura-pura tertidur tidak menyahut, kemudian Su Giok memanggilnya lagi. Cici Hiat pun. Hiat pun pura-pura baru terbangun dan berkata, Aku sudah lelah, kau juga harus tidur, bila ada apa-apa besok saja ceritanya. Kata Kiai Su Giok, Tadi aku bermimpi. Dia melihat Hiat pun membalikan tubuh dan tidur lagi. Kiai Su Giok mengira Hiat pun benar-benar sudah tertidur, dia sedikit lega ternyata Hiat pun tidak mendengar igauannya. Dia mempunyai kebiasaan bicara bila sedang bermimpi, sepertinya tadi dia marah-marah kepada Hiat pun, untung saja Hiat pun tidak mendengar, bila tidak hal ini sungguh memalukan. Tiba-tiba terdengar Cok Tiansu bernyanyi, dia menyanyikan lagu Ho Sin Yong, memberi selamat kepada pengantin laki-laki. Ternyata Cok Tiansu juga banyak pikiran, dia bernyanyi untuk menghilangkan kekesalan di dalam dada. Hiat pun segera berpikir, Mengapa aku tidak memakai nama Cok Tiansu untuk menghilangkan prasangka Kiai Su Giok? Dia membalikan tubuh pura-pura bangun karena dibangunkan oleh nyanyian Cok Tiansu dan dia berkata, Sekarang aku sudah tidak bisa tidur lagi, lebih baik aku mencari Cok Tiansu dan mengobrol. Di dalam mimpi cinta akan terlihat, setelah bangun menghadapi kebingungan seorang diri. Akan terjadi apa? Bab 8. Jodoh yang diimpikan Seumur hidup membuat kesalahan seorang diri menghadapi kesukaran dua generasi bermusuhan. Apura-pura akhirnya benar-benar melakukan. Hiat kun memanggil-manggil, Adik Giok, Adik Giok. Dalam hati Kiai Su Giok berpikir, Bila dia tahu aku belum tidur, dia akan malu keluar menemani Cok Tiansu. Akhirnya Kiai Su Giok pun berpura-pura tidur, tapi Hiat kun sudah tahu bahwa Kiai Su Giok sedang berpura-pura, dia jadi ingin tertawa, sebenarnya Hiat kun ingin agar Kiai Su Giok mengetahui bahwa dia keluar untuk bertemu dengan Cok Tiansu. Cok Tiansu sedang melihat bulan dan termenung, tiba tanda seru iba melihat Hiat kun berjalan ke arahnya, dia menjadi terpaku. Baju Hiat kun putih seperti salju, baju dihembus oleh angin berkibaran di bawah cahaya bulan, dia terlihat sangat cantik dan memberikan kesan sedikit misterius. Bagi Cok Tiansu, Hiat kun stpili Dewi Su Chi yang datang dengan kera menginjak permukaan air. Cok Tiansu terpaku dan berkata, Sumoy, kau belum tidur? Aku sudah tidur tapi bangun lagi, kakak tadi aku sempal mendengar kau sedang membaca puisi atau sedang bernyanyi? Apakah kau teringat pada kampung halamanmu, Yang Ciu? Cok Tiansu tertawa dan berkata, Aku tidak dapat membuat puisi, yang tadi aku nyanyikan adalah Hosen Long, dalam puisi itu ada kata-kata, Sepuluh tahun satu bulan merasakan jalan Yang Ciu dengan, Sepuluh tahun satu bulan bermimpi Yang Ciu tidak sama, yang satu menceritakan tentang percintaan antara muda-mudi, yang satu lagi menceritakan tentang kerinduan pada kampung halaman. Hiat kun tertawa dan berkata, Aku tidak mengerti tentang puisi, coba cohto aku jelaskan kepadaku, aku hanya dengar bahwa Yang Ciu adalah suatu kota dengan pemandangan yang sangat indah, begitu kau menyanyikan Yang Ciu, aku mengira kau sedang merindukan kampung halaman. Kata Cok Tiansu. Kau juga tidak salah memang aku sedang merindukan kampung halaman. Adik, sesudah aku bisa bertemu denganmu, aku bisa cepat pulang dan melaporkan hal ini kepada ayahku. Tanya Hiat kun. Kau baru pergi dari rumah selama satu bulan apakah sudah ingin pulang? Kali ini aku pergi karena diperintah oleh ayah untuk mencari tahu keberadaan Supek Kang, Supek sudah meninggal, seharusnya aku menjemputmu dan membawamu ke Yang Ciu tapi kau sudah mempunyai tempat lain, maka itu. Hiat kun mengerutkan dahi dan berkata, Kau mengira aku sudah mempunyai tempat untuk berteduh, karena itu kau tidak akan peduli lagi kepadaku? Dengan cepat Cok Tiansu berkata, Sumoy, jangan berpikir seperti itu, bukan aku tidak peduli padamu, karena aku tahu ada orang yang lebih kuat sepuluh kali lipat dari ku menjagamu, dia pasti mau membantumu, jadi tidak memerlukanku lagi. Hiat kun tertawa dan berkata, Aku tahu orang yang kau maksud adalah Wietian Hoan, apakah kau masih marah kepadanya? Ilmu silatnya lebih baik dan ku, aku berteman denganmu pun belum lama, aku tidak berani marah kepadanya. Hiat kun tertawa dan berkata, masih berkata tidak marah, kau marah kepadanya juga marah kepadaku. Toa koka sedikit pikun. Hati Cok Tiansu bergetar dan dia berkata, Aku salah apa? Mohon diberi petunjuk. Memang malam itu sebenarnya dia tidak boleh berlaku begitu kepadamu, memang dia salah, tapi itu masalah kecil mengapakah selalu mengingat terus? Jangan hanya gara-gara dia, toa koko tidak peduli lagi kepadaku, kata Cok Tiansu. Bukan aku tidak mau membantumu, aku hanya khawatir dia tidak suka bila melihatku bersamamu. Tanya Hiat kun dengan tertawa. Apakah kau bermaksud tinggal lama di rumah Cok Tiansu terpaku dan bertanya? Apa maksudmu? Jawab dulu pertanyaanku. Sudah ku katakan, aku akan pulang setelah mengantarmu ke rumah Cok Tiansu, kemudian tinggal selama dua hingga tiga hari setelah itu, aku akan pulang dan berpisah denganmu. Kata Hiat kun. Kita di sana juga belum tentu bisa bertemu dengan Wietian Hoan, bila dia ada di rumah Kie, kita hanya akan bertemu selama dua hingga tiga hari saja. Apakah benar? Hiat kun berkali-kali mengatakan kita, membuat Cok Tiansu agudan berkata, Bagai ku memang seperti itu, tapi kau, segera Hiat kun berkata. Bagai ku juga seperti itu. Apakah kau sudah siap bila tidak bertemu dengan Wietian Hoan, kau akan langsung pergi juga? Kata Hiat kun. Benar, aku berharap bisa bertemu dengan dia lagi juga berharap dia bisa membantuku, karena musuhku juga musuhnya tapi seumur hidup aku tidak bisa bergantung terus padanya, dia mau membantuku karena musuh kami sama. Bila dia tidak mau membantuku, juga tidak apa-apa aku tidak akan marah, kau tidak sama, aku bisa langsung meminta to'a kau membantuku karena kau adalah suhengku. Cok Tiansu berkata, Kita adalah suheng sumoy, musuhmu juga musuhku, aku dan Wietian Hoan harus membantumu, tapi ada hal yang tidak ku mengerti. Yang mana? Kau bilang, kita tidak perlu sungkan karena kita adalah saudara seperguruan, apakah dalam hatimu aku lebih dekat daripada di Akata Hiat kun? Benar, Wietian Hoan adalah tetanggaku waktu aku masih kecil, kami tumbuh bersama, tapi kau juga pasti banyak teman masa kecil. Kau adalah suhengku, apakah kau tidak tahu suheng sumoy hubungannya lebih dekat daripada tetangga? Jawaban dari Hiat kun benar-benar di luar dugaan Cok Tiansu, tapi Cok Tiansu tidak menjawab lagi, sementara dia hanya bisa. Diam. Hiat kun terus berkata, Karena itu walau di rumah Kiai bertemu atau tidak dengannya, aku harus tetap harus pergi, kau juga tidak mau sumoy mu diam terus di rumah orang lain bukan? Kata Cok Tiansu. Ini tidak bisa disebut diam di rumah orang lain. Aku dan keluarga Kiai bukan saudara juga bukan teman baik, memang benar aku dan nona Kiai begitu bertemu sudah merasa cocok, tapi bila dibandingkan denganmu dia adalah orang lain. Kata Cok Tiansu. Aku tidak mengatakan tentang keluarga Kiai, aku bilang adalah Wietian Hoan, dia bukan orang lain, sekarang dia tinggal di rumah Kiai, berarti dia juga keluarga Kiai, tapi suatu hari dia pasti akan membentuk keluarga. Kata Hiat kun. Aku sudah mengatakan Wietian Hoan bukan orang lain, dia hanya teman baik sewaktu aku masih kecil, apakah selamanya aku harus bergantung padanya? Aku kira, kira, kau mengira apa? Pikir Cok Tiansu, lebih baik jujur kepadanya, lalu dia berkata, adik, aku mempunyai ganjalan, apakah kau mau dengar? Katakanlah. Wietian Hoan benar-benar mencintaimu, aku sudah bisa lihat walaupun kau belum menikah dengan Hietiongwe, tapi kalian belum menjalankan adat pernikahan, suami istri belum resmi, apalagi sudah terbukti bahwa Kiai adalah musuh yang membunuh ayahmu. Tidak perlu demi dirinya tidak mau menikah, bila kau menikah dengan Wietian Hoan itu sangat pantas, tidak perlu mendengar perkataan orang lain apalagi suatu hari nanti kebusukan Kiai akan terbongkar. Waktu itu kau pasti tidak akan dicemoh orang-orang. Hiat kun menarik nafas dan berkata, kata-kata to aku masuk akal, aku sudah tidak menganggap bahwa aku adalah istri Hiationgwe lagi. Tapi ada satu hal yang salah. Aku salah, di mana? Aku hanya teman kecilnya, bukan kekasih lamanya, aku mengira kalian saling menyukai. Kau salah, pada waktu kami berpisah, aku masih seorang gadis kecil berumur 10 tahun yang belum mengerti cinta. Aku menyukainya hanya sebagai seorang kakak. Hati Chow Tian Su bergetar dan berkata, tapi Wietian Hoan benar-benar menyukaimu. Mungkin dia tidak tahu yang mana disebut suka dan yang mana disebut cinta, kata Hiat kun. Maksudmu kalian hanya adik kakak saja karena kedua keluarga kalian mendapat musibah. Bila mencari sebabnya mungkin dia menganggap keluarga mu hancur karena ada kaitannya dengan keluarganya, karena itu dia merasa bersalah dan karena sudah lama tidak bertemu, maka dia semakin sayang kepadamu. Hiat kun terpaku dan menarik nefas, dia berkata, To'ako, aku pernah melihat sepasang tuwilian, semacam sepanduk panjang, bagian atas adalah tentang semua hal di dunia seperti sebuah ilmu, yang bawah adalah mengerti perasaan orang seperti sebuah buku. Aku tahukah sering membaca buku tidak disangka kau pun mengerti perasaan orang. Hati Hiat kun terasa sakit, dia berpikir, apakah perasaan Ho'an To'ako seperti yang diceritakan oleh Choh To'ako? Choh Tiansu menatap metu Hiat kun, dengan pelan dia berkata, karena merasa bersalah menjadi menyesal, karena menyesal menjadi sayang lama-kelamaan berubah menjadi cinta. Hiat kun menghindari pandangan Choh Tiansu dan berkata, aku pernah mengatakan walaupun aku bertemu dengan Wiyat Tian Ho'an di rumah Kie, aku tetap akan pergi. Setelah mengatakan itu Hiat kun tertawa. Karena itu kau tidak perlu memperhatikan apakah ia menyukaimu atau tidak. Saat kau pergi aku juga akan pergi. Hiat kun jelas-jelas mengatakan tidak mempedulikan Wiyat Tian Ho'an. Hati Choh Tiansu bergetar, dia hampir mendengar detak jantungnya sendiri, dengan bercanda dia berkata, apakah kau tidak keterlaluan bersikap seperti itu kepada Wiyat Tian Ho'an, tapi dia tetap tidak ingin kau pergi darinya. Kau salah lagi, apakah kau tidak tahu bahwa ada seseorang yang mencintainya? Orang ini lebih-lebih tidak dapat dia tinggalkan, dia tidak lagi bertemu denganku, awalnya dia akan merasa sedih tapi bila sudah lewat waktu yang lama, dia akan baik-baik saja. Bila dia sudah mendapat jodoh yang dia cintai, lambat launda akan melupakanku. Siapakah dia tanya Choh Tiansu? Dia dekat denganmu. Apakah sekarang dia berada di dalam perahu? Hiat kun tertawa dan berkata, benar, bila sudah tahu jangan bertanya lagi. Apakah Wiyat Tian Ho'an mencintainya? Aku kira begitu, sewaktu aku bersamanya selama dua hari, dia selalu mengkhawatirkan semuanya karena saat itu dia belum meninggalkan Lok Yang. Apakah ini bukan disebut cinta? Hanya saja, dia tidak mengatakannya kepadaku. Kiai Sugiyok dalam hati sangat gembira, dia berpikir, Wieto Ako masih ingat kepadaku, dia tidak membohongiku. Kiai Sugiyok yang teringat lagi pada kata-kata Wietian Ho'an malam itu. Wietian Ho'an ingin kembali lagi mencari Hiat Kun, kemudian menyuruhnya pulang sendiri. Dia tidak mau dan marah kepada Wietian Ho'an, tidak perlu mencintai perempuan yang sudah melupakannya. Waktu itu Wietian Ho'an tertawa kecut dan berkata, Adik, kau tidak mengerti, dia adalah teman waktu aku masih kecil dulu, aku hanya tidak mau dia menikah dengan Hiationg We'e yang aku benci. Waktu itu Wietian Ho'an belum cukup mendapat bukti bahwa Hiationg We'e adalah pembunuh ayahnya, tapi sudah tahu bahwa Hiationg We'e adalah pendekar palsu. Dia hanya menjelaskan alasan ingin bertemu dengan Hiat Kun. Sekarang dia menguting pembicaraan antara Hiat Kun dengan Chow Tiansu. Bagi gadis yang mati hatinya baru terbuka karena cinta, dia selalu percaya bahwa Ho'an to aku benar-benar mencintai dia. Tapi dia juga masih ada sedikit keraguan, dia berpikir, kelihatannya Cici Hiat Kun sudah bisa mencintai Suhengnya, bila mereka bisa saling mencintai, itu sangat bagus. Terdengar Chow Tiansu berkata lagi, Dua hari lagi aku akan berpisah denganmu, kau juga tidak ingin lama-lama di rumah Kie, kalau begitu mungkin kita tidak akan berpisah secepat itu. Sebenarnya Chow Tiansu ingin mengundang Hiat Kun ke rumahnya, tapi takut bila berkata sembarangan malah akan membuat Hiat Kun menjadi ketakutan, dia hanya mencoba. Kata Hiat Kun dengan tertawa. Apakah kau tidak takut dengan masalahku kita adalah Suheng Sumoy, bukan orang lain? Yang aku maksud adalah apakah kau tidak takut namamu akan tercemar? Apakah kau takut Hietiongwe akan menyalahkanku karena menculik istrinya? Malam itu dia sudah berkata seperti itu, Malam itu kau ditolong oleh Hietiongwe akan, kata Hiat Kun. Aku juga tahu mereka mencurigai bahwa antara aku dan Hietiongwe akan ada perasaan cinta, aku tidak takut Hietiongwe akan tercemar namanya, karena begitu Hietiongwe akan menikah dengan Sumoynya, gosip ini akan meredah dengan sendirinya. Aku juga tidak takut. Dengan lembut Hiat Kun bertanya. Di rumahmu masih ada siapa ayah, ibu, dan adik perempuanku? Apakah ibumu ini adalah ibu kandung? Tanya Hiat Kun. Ibuku sudah lama meninggal, tapi ibu teriku sudah seperti ibu kandungku. Kata Hiat Kun. Kalau begitu, nasibmu lebih baik, Apakah masih ada yang lain kami sekeluarga hanya ada empat orang? Kata Hiat Kun. Kalau begitu kau belum menikah? Chow Tiansu tampak malu dan berkata, Jangan menertawakanku, persyaratanku terlalu tinggi, banyak yang mencomblangiku tapi sebelum berada di Lok Yang, sepertinya, tidak ada perempuan yang ada di hatiku. Ini artinya setelah dia tiba di Lok Yang, dia sudah menemukan perempuan yang bisa membuatnya jatuh cinta? Sengaja Hiat Kun bertanya, Apakah gadis itu adalah Nona Kye Chow Tiansu tertawa dan berkata, Jangan berkata seperti itu, bila terdengar Rulia Tian Hoan, dia akan marah. Kata Hiat Kun. Kau belum menikah, mengapa tidak takut pada gosip yang akan beredar? To aku, bila aku bersamamu, aku akan merusak namamu, di kemudian hari bila kau bertemu dengan gadis yang kau cintai, gadis itu tidak akan berani menikah denganmu. Wajah Chow Tiansu menjadi merah, jantungnya berdebar-debar terus, saat itu dia hampir melamar Hiat Kun tapi dia tidak berani. Setelah lama dengan suara bergetar dia berkata, kau tidak takut, aku pun seperti itu. Suaranya bergetar, jarinya pun gemetar, sebenarnya dia ingin memegang tangan Hiat Kun, tapi entah mengapa dia tidak bisa menggerakkan jari-jarinya, dia hanya menunggu adik seperguruannya. Hiat Kun melihat dia, dalam hati dia ingin tertawa dan berkata pada dirinya sendiri. Bila sandiwara ini diteruskan, mungkin dia akan menganggap ku tidak tahu diri. Dia tidak menjawab, tiba-tiba dia mendapat ide, begitu Chow Tiansu semakin mendekatinya, tiba-tiba Hiat Kun menjabat tangan Chow Tiansu. Chow Tiansu sangat gembira, dia ingin mengungkapkan cintanya. Kepada Hiat Kun, tiba-tiba dia merasa Hiat Kun sedang menulis kata-kata di telapak tangannya. Chow Tiansu menenangkan diri, mencoba menebak coretan hurufnya. Hiat Kun mengulanginya lagi, Chow Tiansu baru mengerti apa yang ditulis oleh Hiat Kun. Kata-kata yang ditulis Hiat Kun adalah, di depan nona kye, tolong bersikap intim denganku. Chow Tiansu bukan orang bodoh, sekarang dia baru mengerti. Perasaannya langsung membeku. Langit sudah tertutup oleh awan hitam, sinar bulan semakin menghilang, suasananya gelap seperti hati Chow Tiansu. Walaupun perasaannya beku tapi dia tetap berkata, adik, kau tidak takut kegosip, ini sangat baik, aku ingin. Kata-kata Chow Tiansu begitu sederhana, tapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Hiat Kun merasa Chow Tiansu sepertinya kecewa. Hiat Kun menarik kembali tangannya, dengan lembut dia berkata, Chow Toako, kau sedang memikirkan apa? Hati Chow Tiansu sangat sedih, Chow Tiansu merasa kelembutan Hiat Kun hanya pura-pura. Tapi dia mengerti maksud Hiat Kun, dalam hati dia berkata, aku masih harus membantu sandiwaranya. Ayahku bila tahu ada gadis yang kusuka, dia pasti akan senang. Bagaimana apa kau jadi ikut denganku pulang ke Hiat Kun? Ayahmu adalah paman buruku, seharusnya aku bertemu dengan beliau, kata Hiat Kun. Bila kau mau, kau bisa menganggap rumahku adalah rumahmu juga, kata Hiat Kun. Aku tidak punya rumah dan juga saudara, sekarang pun tidak ada tempat untuk berpeduh. Toako, terima kasih kau mau menerimaku di rumahmu. Kata-kata ini keluar dari dalam hatinya, dari suaranya terdengar dia hampir menangis. Dalam hati Chow Tiansu juga merasa sedih. Dia hanya bisa berkata, Sumoy, jangan begitu, sebenarnya kita adalah satu keluarga. Apakah benar? Tidak sengaja mereka saling berpegangan tangan, kali ini mereka tidak berpura-pura. Mereka tidak bicara lagi, awan hitam pun masih menutupi bulan. Kiai Sugiyok pura-pura tertidur, tapi semua percakapan mereka dia sudah dengar, hatinya pun bergejolak. Tapi dia bukan sedih, benar dia memang seperti hiat kun matanya sudah penuh dengan air mata, tapi air matanya adalah air mata gembira. Cici hiat adalah si cantik dari Lok yang, bila Chow Tiansu tahu semuanya mencintai dia, pantas dia sangat gembira hingga tidak bisa bicara. Dia berpikir, mengapa mereka terdiam? Apakah karena mereka juga merasa gembira? Tiba-tiba dia merasa ada seseorang mendekatinya. Dia memejamkan mata pura-pura tidur, tapi dia merasakan nafas orang itu. Dia mengira hiat kun sudah kembali, dia takut ketahuan karena itu dia pura-pura tidur. Jari orang itu dengan lembut memegang rambutnya dengan ringan sangat-sangat ringan seperti angin musim semi yang berhembus. Tapi Kiai Sugiyok tahu, angin itu bukan masuk melalui jendela, dia juga merasa jari-jari orang itu gemetar. Dia sangat terkejut, segera dia membuka matanya, pura-pura terbangun dan tidur, tapi tangannya sudah mencengkramnya. Kiai Sugiyok mengeluarkan serangan dengan cepat, tapi orang ini tetap tidak terkena serangannya. Dia sering berlatih senjata rahasia, asal tidak berlalu gelap paling sedikit dia bisa tahu sosok orang itu. Tapi sekarang dia tidak bisa melihat apa-apa. Hanya merasa ada angin lewat, orang itu sudah menghilang kali ini dia benar-benar terkejut. Cici Hiat. Cici Hiat dia berteriak sekencang-kencangnya hiat kun menyahut dari luar. Adik Giyok, kau sudah bangun. Dia mendengar Kiai Sugiyok berteriak, dia pun terkejut. Apakah tadi dia tidak tertidur? Begitu terbangun tidak melihatku kemudian sengaja berteriak. Cici Hiat, kau ada di mana? Apakah tadi kau masuk ke kamarku? Suara Kiai Sugiyok terdengar gemetar. Hiat kun terpaku dan berkata, kau jangan takut, tadi aku dan cohto aku sedang mengobrol sebentar lagi dia akan menemuimu. Hiat kun mengira Kiai Sugiyok sedang bermimpi buruk. Bulu kuduk Kiai Sugiyok merinding dan berteriak, tadi di depan tempat tidurku ada seseorang. Apa? Ada orang? Mengapa bisa begitu? Belum habis kata-katanya, Cok Tiansu pun berkata, aneh, tadi juga aku merasakan ada seseorang. Awan hitam sudah menghilang, Cok Tiansu melihat ke darat dia seperti melihat ada bayangan orang, tapi hanya sebentar. Kemudian menghilang. Tadi dia merasakan perahu sedikit bergoyang menurut pengalamannya ini bukan karena gelombang air. Kata Cok Tiansu. Pemanilah nona Kiai, aku akan ke darat untuk melihat. Hiat kun setengah percaya dan masuk ke dalam perahu. Kiai Sugiyok sudah menyalakan lampu, wajahnya masih penuh tanda tanya. Tanya Hiat kun. Apakah tadi kau bermimpi buruk? Sejak tadi aku sudah bangun, aku tidak bermimpi. Cok Tauako pun berkata seperti itu. Dalam keadaan seperti itu terpaksa dia mengaku, tidak menutup-nutupi lagi bahwa dia tadi pura-pura teridur. Sekarang Hiat kun percaya. Siapa yang mempunyai ilmu silat begitu tinggi? Bisa menipu metu Cok Tiansu dan Hiat kun dia bisa masuk ke dalam perahu tanpa diketahui oleh mereka sama sekali, setelah meninggalkan perahu mereka baru merasa curiga. Mereka sedang mengobrol dan langit tertutup oleh awan hitam. Tingginya ilmu silat orang itu membuat Hiat kun sangat terkejut. Walaupun orang itu tidak berniat jahat, siapakah di akhirat kun jadi bingung? Tiba-tiba muncul sekelebat bayangan dalam pikirannya dan dia menjawab sendiri. Dia pasti hoan to aku, dia mendengar percakapanku dan Cok Tiansu. Dia mengira aku menyukai Cok Tiansu, dia sedih kemudian pergi diam-diam. Adik, kau tenang dulu, aku akan lihat siapa dia. Aku takut Cok Toako mengalami masalah, Hiat kun mencari alasan dan menuju daratan. Dia bukan mau menjelaskan kepada Wietian Hoan, dia lebih suka Wietian Hoan salah paham. Apakah dia takut Wietian Hoan dan Cok Tiansu bertengkar? Ini juga bukan alasannya, dia tahu sifat Wietian Hoan yang sombong. Bila Wietian Hoan sudah mendengar percakapan itu, dia hanya akan bersedih tapi tidak akan memukul Cok Tiansu untuk melampiaskan kemarahan. Hiat kun pun tidak ingin bertemu dengan Wietian Hoan tapi mengapa ada menyusul Cok Tiansu? Mungkin Hiat kun juga tidak tahu alasannya. Hatinya sangat kacau. Yang dipikirkan Hiat kun juga dipikirkan oleh Kiesu Gyok. Dia melihat Hiat kun dengan cepat lari ke darat, dia pikir, itu pasti Wieto Ako. Dengan sembunyi-sembunyi dia melihatku tapi mengapa Wieto Ako tidak datang dengan terang-terangan saja? Apakah dia takut diketahui oleh Hiat kun? Apakah dia merasa malu? Atau dia masih ada perselisihan dengan Cok Tiansu? Dia juga mencari alasan mengapa Wietian Hoan tidak datang dengan terang-terangan? Dia berharap Wieto Ako akan kembali. Bila Wietian Hoan tahu bahwa Hiat kun menyukai Cok Tau Ako, dia pasti akan kembali ke sisiku, tapi aku berharap dia cepat kembali. Gadis yang jatuh cinta selalu berpikir yang muluk-muluk tapi kali ini dia kecewa karena Wieto Ako-nya tidak kembali. Kiesu Gyok dan Hiat kun berpikir seperti itu, demikian juga dengan Cok Tiansu, dia mengira orang itu adalah Wietian Hoan. Cok Tiansu berpikir seperti Hiat kun, dia mengira Hiat kun sudah jatuh cinta kepadanya. Kemudian Wietian Hoan mendengar dan belai keluar. Sekarang harus bagaimana biasanya Cok Tiansu sangat tegas dalam mengambil keputusan, sekarang dia pun kebingungan. Dia berlari di atas pohon, hanya terdengar burung yang terkejut. Karena Cok Tiansu terbang, tapi bayangan orang itu tidak ada. Di darat ada sebuah gunung Cok Tiansu atau Wietian Hoan tidak akan terkejar olehnya. Tapi dia tetap mencoba. Wieto Ako, tunggulah sebentar, aku akan bicara denganmu. Dia memakai ilmu mengirim suara dari jauh untuk menyampaikan kata-kata ini. Walaupun ilmunya tidak setinggi Wietian Hoan, tapi bila Wietian Hoan bersembunyi di balik semak-semak, dia pasti bisa mendengarnya. Dia berharap Wietian Hoan belum jauh, karena dia tahu Wietian Hoan sangat mencintai Hyat Kun. Mungkin sekarang dia sedang mengobati lukanya, pikir Cok Tiansu. Cok Tiansu berharap bisa bertemu dengan Wietian Hoan, kemudian menjelaskan semuanya. Harus bagaimana menjelaskannya, Hyat Kun demi Su Giok mengorbankan diri, bila dia menjelaskannya kepada Wietian Hoan dan rencana Hyat Kun akan gagal. Bila dia tidak menjelaskannya Wietian Hoan akan salah paham kepadanya. Dia disalahkan tidak apa-apa tapi Hyat Kun yang akan menjadi korbannya. Dia sudah begitu menderita, apakah aku akan terus membuatnya sakit hati hingga dia tua? Aku harus menyatukan Wietian Hoan dan Jian Hyat Kun atau harus menyatukan Wietian Hoan dan Kyai Su Giok? Apakah dia harus memasuki putaran cinta ini? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Dia kebingungan dan dia berharap bisa bertemu dengan Wietian Hoan di gunung itu tidak ada suara apa-apa hanya terdengar. Gemah suaranya saja. Wieto aku, bila kau tidak mau bertemu denganku, temuilah Hyat Kun Cok Tiansu berteriak. Tiba-tiba dia mendengar ada seseorang yang menarik nefas, Cok Tiansu sangat gelembira sekaligus terkejut, segera dia berlari ke gunung itu. Yang menyambut dia bukanlah Wietian Hoan melainkan dua butir batu kecil. Dua butir batu kecil itu terbang dengan suara mendesing keras, sekali mendengar sudah tahu bahwa tenaga batu itu sangat besar. Orang yang belajar silat selalu mempunyai jurus untuk melindungi diri. Begitu juga dengan Cok Tiansu, dalam keadaan seperti ini dia mengeluarkan Poan ke Ampit untuk menangkis senjata rahasia itu. Batu pertama berhasil dipukul olehnya, batu kedua hampir mengenai jalan darah yang mematikan, dia sudah tidak dapat mengelak lagi. Waktu itu Cok Tiansu sudah tahu bahwa Wietian Hoan akan mencabut nyawanya. Dia akan mati karena disangka musuh cinta, sungguh sangat tidak berharga. Belum habis Cok Tiansu berpikir, batu itu sudah membelok dari arah atas ke bawah, kemudian terdengar suara bug, batu itu mengenai jalan darah di lutut Cok Tiansu. Batu terbang dengan kekuatan penuh tapi pada saat mengenai lututnya terasa tidak begitu bertenaga. Bayangan orang itu masih tidak terlihat, batu itu datang dari tempat jauh, tapi caranya begitu unik. Ini saja sudah membuat Cok Tiansu terkejut. Tidak disangka ilmu silat Wietian Hoan lebih tinggi dari perkiraanku, ilmu silat Kie Yan Gan saja aku belum pernah lihat, dari semua persilat yang pernah aku temui, hanya orang yang menolong Ting Po yang bisa disetarakan dengan dia, pikir Cok Tiansu. Dia tidak tahu bahwa orang yang misterius ini dengan orang yang menolong Ting Po adalah orang yang sama. Ting Po pun disentil dengan batu kecil di lutut tapi pada saat itu Cok Tiansu, Kie Su Giok dan Hiat Kun sudah meninggalkan tempat itu. Cok Tiansu tidak tahu siapa orang itu dan tetap menganggap dia adalah Wietian Hoan. Pertama, karena orang itu tidak mau membunuhnya, tenaga dalamnya cukup kuat, walaupun terkena pukulan batu itu, dia hanya merasa sedikit sakit, tapi jalan darahnya tidak tertutup, walau bagaimanapun dia tetap harus duduk beristirahat. Batu yang dilontarkan oleh Huyetian Hoan sudah menjadi bukti yang jelas bahwa dia tidak ingin bertemu denganku. Dia mengejutkanku dengan Kier seperti ini, ilmu silatnya begitu tinggi, dia sebenarnya tidak perlu memakai Kier seperti ini karena aku pun tidak akan bisa mengejarnya, pikir Cok Tiansu. Pada saat dia sedang melonggarkan jalan darahnya, terdengar Hiat Kun berteriak dan berlari ke arahnya. Toh aku, apakah kau terluka? Cok Tiansu tertawa. Untung dia tidak mau membunuhku, dan aku juga tidak terluka. Hiat Kun bertanya, siapakah dia? Hiat Kun berkata dia, tapi Cok Tiansu sudah tahu siapa yang dimaksud oleh Hiat Kun. Tiba-tiba Cok Tiansu bergerak dan dia menjawab, aku pun tidak tahu siapa dia. Ternyata begitu Hiat Kun bertanya, dia ingat sewaktu di rumah Hietiongwe pada saat dia pertama kali bertemu dengan Wietian Hoan, dia belum tahu siapa Cok Tiansu sebenarnya. Waktu itu dia mengira aku menculik adik seperguruannya, begitu bertemu dia menyerang dengan ganas. Walaupun aku sudah bertarung dengan Cwong Kiamta, aku masih dapat menahan serangannya, walaupun akhirnya aku ditotok. Waktu itu bukan karena dia mau membenciku, tapi malam ini ilmu silatnya tidak mungkin maju begitu pesat. Aku belum tahu siapa dia, Cok Tiansu menjawab dengan penuh keraguan. Mungkin dia, berarti dia tidak akan ke rumah Kie dan berkumpul dengan kita, kata Cok Tiansu. Kalau begitu, lebih baik aku pulang dulu, dia tahu aku tidak bersamamu maka dia akan menemuimu. Dengan lembut Hiat Kun berkata, To'ako, apakah kau marah tidak? Tapi, tapi apa? Bukankah kau sudah berjanji akan tetap bersamaku, mengapa sekarang kau mau meninggalkanku? Kata Cok Tiansu. Sudah ku katakan aku berharap kalian bisa berkumpul kembali, Bila aku bersamamu, dia tidak akan mau bertemu denganmu. Aku juga pernah berkata, di rumah Kie bertemu atau tidak dengan dia, itu tidak berarti apa-apa. Apakah kau sudah lupa? Karena aku ingin melepaskan diri darinya, maka itu aku meminta tolong kepadamu. To'ako, bila kau tidak mau mengerti diriku, biarlah aku ke ibu kota seorang diri mencari musuhku dan kau mengantar nona Kie pulang. Tadinya Cok Tiansu tidak ingin mengantar mereka berdua, tapi adiknya dengan lembut meminta dan dia pun sebenarnya ingin mencari tahu hubungan antara ibu tirinya dengan keluarga Kie. Pertanyaan ini sudah lama tersimpan di hatinya dan sangat erat hubungan dengannya, akhirnya dia berkata, Baiklah, kita sama-sama mengantar nona Kie pulang, kata Hiat Kun. Kita di rumah hanya tiga hari, kau juga tidak perlu bersama-sama denganku terus, setelah sampai di rumah Kie sebaiknya kita berpisah, aku hanya bilang ingin ikut pulang denganmu. Cok Tiansu tertawa dan berkata, Adik, sepertinya kau sedang marah kepadaku. Aku mengatakan hal yang sebenarnya, aku tidak dapat mengikutimu, aku benar-benar ingin mencari musuhku. Aku juga sudah mengatakan bahwa aku tidak takut dilibatkan dengan urusanmu, ini juga suara hatiku tapi aku tidak ingin bercerita kepada nona Kie. Hiat Kun menjadi terharu, dia memegang tangan Cok Tiansu dan berkata, To'ako, aku benar-benar membuatmu tersiksa. Cok Tiansu tertawa dan berkata, kau yang lebih tersiksa lagi, aku tidak apa-apa. Dua kalimat ini membuat Hiat Kun meneteskan air mata, dia teringat, dia hampir tertipu menjadi istri dari musuhnya dan dihina oleh keluarga Hiat. Sekarang kata-kata Cok Tiansu membuatnya menangis, dalam hati dia berpikir, sayang kita terlambat bertemu, hatiku sudah kuserahkan kepada Hoan To'ako. Cok To'ako, aku tidak dapat menerima cintamu. Hati Cok Tiansu juga bergetar dan dia berkata, adik, apakah aku sudah salah bicara? Melihatmu, masih dengan menangis Syiat Kun berkata, To'ako, kau tidak bersalah, nasibku yang tidak baik. To'ako, maafkan aku, tapi nona Kie juga kasihan bila tidak mendapatkan Hoan To'ako. Dia akan sangat sedih, lagi pula dia masih muda dan polos, biarlah nasibku tidak baik, tapi aku tidak akan membuatnya sedih. To'ako, aku minta demi diriku dan demi nona Kie, bisakah kau bertahan dengan siksaan ini? Cok Tiansu tertawa dan berkata, kau bilang kasihan kepadanya, tapi aku iri dengan nasib. Baiknya, dia memiliki cici sebaik dirimu, mengapa dia harus sedih? Kau membiarkan orang beruntung, tidak terasa Cok Tiansu sudah mulai marah. Percakapan mereka belum selesai, tapi mereka sudah mengerti hati masing-masing. Cok Tiansu sudah tahu Hiat Kun mencintai Wee Tian Hoan, Hiat Kun juga tahu bahwa Cok Tiansu mencintainya. Tapi masih mau bersandiwara dengan Hiat Kun agar hati Kie Sugiok menjadi tenang. Cok Tiansu sebenarnya adalah orang yang sombong tapi demi diriku dia mau melakukan segalanya, hal ini membuatnya tersiksa. Dia sangat berterima kasih sekaligus merasa bersalah, dia memegang tangan Cok Tiansu lebih erat lagi. To'ako, hatimu sangat baik, kau akan bernasib baik, kelak pasti akan ada. Yang ingin dia katakan adalah, kelak akan ada gadis Haik yang akan mencintaimu, tapi dia tidak mengutarakannya. Jangan bicara lagi, kita harus kembali lagi untuk melihat nona Kie yang bernasib baik, kata Cok Tiansu. Tiba-tiba hujan gerimis, kaki Cok Tiansu masih belum bisa berjalan dengan lancar. Jalan begitu licin, dia baru saja mau melepaskan tangan Hiat Kun, dia sudah hampir jatuh. kata Hiat Kun. To'ako, kau tidak perlu berpura-pura kuat, aku akan memapahmu. Sebenarnya Cok Tiansu bisa berjalan sendiri, tapi dia tetap membiarkan Hiat Kun menuntun jalannya. Dalam hati dia berpikir, kau melakukan ini agar Kie Sugiok melihatnya, aku akan ikut memainkan sandiwara ini. Dan Kie Sugiok melihat sandiwara ini. Melihat mereka pulang sambil berpegangan tangan, hatinya sedikit kecewa karena Wieto Ako luak ikul dengan mereka. Tapi Yei Ikpaluik mendominasi adalah rasa gembira, dia berpikir, aku tidak salah, mereka saling mencintai, Wieto Ako mungkin marah dan tidak ingin bertemu dengan mereka lagi. Tapi dia pasti akan kembali ke sisiku, aku takut mereka malu, aku tidak akan membiarkan mereka tahu bahwa aku sudah melihat mereka. B. Sangat sayang anak. Di gunung itu juga ada orang yang melihat sandiwara itu. Dia adalah Hayah Kie Sugiok. Sebenarnya dia ingin membunuh Cok Tiansu, tapi sekarang dia lebih senang menonton sandiwara ini. Dia tidak tahu bahwa semua ini hanya sandiwara, karena Cok Tiansu dan Hiat Kun memakai ilmu mengirimkan suara dalam bercakap-cakap. Maka dia hanya bisa melihat tapi tidak dapat mendengar. Hujan kecil ini seperti hatinya, walaupun tidak deras tapi seperti angin topan yang membawa bencana. Dia melihat mereka kembali ke dalam perahu, dalam hati berpikir. Bocah ini nasibnya bagus, satu jam yang lalu bila aku tidak melihat mereka seperti itu, aku akan membunuh bocah tengik itu begitu juga dengan perempuannya. Mengapa dia dengan cepat berubah pikiran? Karena dalam waktu satu jam dia sudah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh putrinya. Dia seperti anak kecil yang menghisap jempolnya, karena kedua jarinya pernah memegang rambut putrinya. Dia melihat putrinya tertidur dengan nyenyak juga mendengar igawan putrinya yang memanggil-manggil Ho Anto Ako. Percakapan Hiat Kun dan Cok Tiansu diperau, dia pun sudah mendengarnya. Sekarang dia sudah mengetahui tiga hal. Pertama, putrinya mencintai Wietian Hoan. Kedua, yang dicintai oleh Wietian Hoan adalah Hiat Kun. Ketiga, yang dicintai Hiat Kun adalah Suhengnya, Cok Tiansu. Tapi dia tidak tahu bahwa ketiga hal itu ada yang benar dan ada yang salah. Yang dia pikirkan adalah bagaimana care agar putrinya bahagia. Wietian Hoan, sepertinya nama ini aku kenal. Dia segera memikirkan Suhengnya, Wietian Kong. Sebelum dia meninggalkan rumah, Wietian Kong belum meninggal, ayahnya sering mengkhawatirkan dia dan putra Wietian Kong. Tapi dia juga ingat, ada seseorang yang pernah menyebut nama Wietian Hoan. Wietian Hoan, namanya asing di dunia persilatan, tapi nama Wietian banyak yang tahu. Benar. Wietian Hoan adalah Wietian Sin Leong, akhirnya dia terpikir juga ke sana. Yang memberi tahu julukan Wietian Hoan sebagai Wietian Sin Leong adalah teman barunya yang bernama Tong Huai Ie. Walaupun dia baru berkenalan dengan Tong Huai Ie tapi dia sudah tahu nama itu sejak dulu. Tong Huai Ie hanya orang biasa, tapi kakaknya Hoia lebih terkenal di dunia persilatan. Kakaknya yang lain Tong Huia yang dengan ayah Kielek Bieng bersahabat. Saudara angkatnya lebih terkenal lagi, dia adalah pendekar Ho Ching Kim. Ho Ching Kim walaupun tidak ada hubungan dengan keluarga Kie tapi Kielek Bieng sebelum terkenal sudah sering mendengar nama. Kedua orang itu. Perasaan Kielek Bieng terhadap ayahnya sangat rumit, dia takut bertemu dengan ayahnya tapi juga rindu kepadanya. Dia kenal dengan semua teman ayahnya, dia bertemu dengan teman ayahnya yang tidak pernah bertemu dengannya, dia juga tidak akan memberitahu bahwa dia adalah putra persilat nomor satu di dunia persilatan. Dia berharap bisa mendapat kabar tentang ayahnya dari mulut Tong Huai Ie, tapi Tong Huai Ie sama sekali tidak menyinggungnya. Pembicaraannya dimulai dari Hui Tian Xin Leong, Tong Huai Ie tidak tahu siapa dia, tapi dia tahu bahwa silatnya sangat tinggi. Pernah sekali Kielek Bieng ditanya. Selama dua tahun ini di dunia persilatan muncul penjahat kelas kakak yang dijuluki Hui Tian Xin Leong, apakah kau tahu? Kielek Bieng menjawab, sepertinya aku pernah mendengar, tapi aku tidak begitu memperhatikannya bagaimana dengan silatnya nun aku tidak tahu apakah dia memang sangat jahat. Dari kehidupannya sendiri dia merasa kabar di dunia persilatan kebanyakan terlalu mengada-ada. Kata Tong Huai Ie, benar, kabar di dunia persilatan kadang-kadang terlalu mengada-ada, tapi Hui Tian Xin Leong adalah penjahat kelas kakak, aku bisa melihat dengan jelas. Kata Kielek Bieng, coba kau ceritakan beberapa kejahatannya yang pernah kau dengar. Kata Tong Huai Ie, apakah kau kenal dengan ketua Lui dan ketua Li? Aku pernah mendengar nama mereka, apa hubungan mereka. Dengan Hui Tian Xin Leong jawab Kielek Bieng, kepala ketua Lui dipenggal dan matuk ketua Li ditusuk hingga buta. Dalam hati Kielek Bieng berkata, kedua orang itu bukan benar-benar orang baik, mereka memakai nama pendekar. Tapi kejahatan mereka lebih banyak daripada kebaikan. Hui Tian Xin Leong memenggal dan menusuk hingga buta, ini bukan kejahatan. Tapi dia tidak ingin berdebat dengan Tong Huai Ie, dia hanya berkata. Mereka berdua walaupun tidak nomor satu ilmu silatnya, tapi mereka bisa digolongkan pesilat tangguh. Kalau begitu silat Hui Tian benar-benar hebat. Kata Tong Huai Ie. Dia sudah melukai dua orang ini, pendekar Soasai juga dirugikan dan hal itu membuat orang menjadi marah. Kielek Bieng terkejut dan berkata, apakah dia adalah Ho Ching Kim? Benar, pendekar Ho adalah kakak angkatku, karena itu aku harus membantu dia membala dendam. Dalam hati Kielek Bieng berkomentar, kakak angkatmu orangnya seperti apa? Apakah kau tahu bahwa dia juga berpura-pura menjadi orang baik, lebih-lebih daripada ketua Lui dan ketua Li? Kakak angkatmu sebenarnya juga penjahat. Ternyata 20 tahun yang lalu sewaktu Kielek Bieng berteman dengan orang-orang dunia hitam, dia sudah tahu bahwa Ho Ching Kim adalah pendekar yang menerima hasil barang kejahatan, tapi karena Ho Ching Kim adalah orang yang bermuka dua, banyak yang menyangka bahwa dia adalah pemimpin wilayah Soasai. Tanya Kielek Bieng, apakah kakak angkatmu juga dirugikan? Hui Tian memotong sepasang telinganya, jawab Tong Hwaiei. Jurus pendekar Ho sangat hebat, mengapa dia bisa dipotong telinganya? Berarti julukan Hui Tian benar-benar cocok untuknya, siapakah gurunya? Kata Tong Hwaiei. Kami belum tahu identitasnya, tapi sudah diketahui siapa namanya, dia adalah Hui Tian Hoan. Apakah kau pernah mendengar nama ini? Sepertinya Kielek Bieng pemah mendengar, tapi karena dia baru kembali lagi ke dunia persilatan, yang dipikirkannya saat itu adalah nama dan hal-hal yang ada hubungannya dengannya. Dia tidak peduli dengan masalah orang lain, walaupun merasa kenal tapi dia tidak menelusuri lebih jauh lagi. Berapa usia Hui Tian Hoan? Mungkin ada 20 tahun lebih, jawab Tong Hwaiei. Kielek Bieng menggelengkan kepala dan berkata, Aku pasti tidak mengenal orang itu, orang yang ku kenal sudah berumur 40 tahun lebih. Kemudian dia berkata lagi, Dia masih begitu muda tapi sudah bisa memotong telinga pendekar Ho, Benar-benar di luar dugaanku, bila ada waktu aku ingin bertemu dengannya. Tong Hwaiei sangat senang dan berkata, Kakak Kie, justru aku ingin meminta bantuanmu untuk menghadapi Hui Tian. Apakah kau tahu dia berada di mana? Sudah banyak orang yang mencarinya, Bila kau memang berniat, Kita bisa sama-sama pergi ke rumah Hiee Tiong Wee untuk Memberi selamat atas pernikahannya. Waktunya adalah bulan depan tanggal 15, Hiee Tiong Wee adalah pendekar ternama lebih terkenal dari Ho Ching Kim. Mengapa aku bisa tidak tahu ada orang yang begitu terkenal? Tapi apa hubungannya dengan Hui Tian? Ada perselihan antara Hiee Tai Hiap dan Hui Tian yang sangat dalam, Sudah banyak orang yang akan datang ke rumah Hiee. Kata Kie Lek Beng. Kalau begitu kalian belum tahu Hui Tian sekarang ada di mana? Apakah dia akan datang ke tempat Hiee? Kata Tong Hwaiei. Hiee Tai Hiap mempunyai pergaulan yang luas, Pasti tidak akan tahu, Kita bisa ke rumah Hiee, Bila berteman dengannya juga tidak ada ruginya. Kie Lek Beng tertawa dan berkata, Rumahnya terlalu besar, Aku mempunyai sifat yang aneh, Aku tidak suka berteman dengan orang terkenal, Apalagi aku ingin santai, Tidak suka terikat, Aku ingin bertemu dengan Hui Tian, Tapi bukan untuk bertarung. Dari kata-katanya dia memberitahu Tong Hwaiei bahwa dia tidak ingin mencari musuh. Tong Hwaiei sangat kecewa, Dalam hati berpikir, Jangan salahkan dia, Kami belum benar-benar akrab. Kemudian dia berkata, Bila kau tidak mau membantu, Tolong carikan orang yang bisa mengalahkan Hui Tian, Dia sangat sulit dikalahkan, Kata Kie Lek Beng. Kau bilang Hiyei tai hiap pergaulannya sangat luas, Kakakmu juga ketua pengiriman barang di ibu kota, Pasti banyak pendekar dunia persilatan yang kenal dengan kakakmu. Kata Tong Hwaiei. Aku tidak mau berbohong, Memang banyak persilat tangguh yang mempunyai hubungan erat dengan kakakku, Tapi sayang, Menurutmu, Sekarang siapa persilat nomor satu di dunia persilatan ini? Tanya Kie Lek Beng. Dalam hati dia berpikir, Akhirnya aku bisa memancing hal yang inginku ketahui. Dia ingin tahu keadaan ayahnya dari mulut Tong Hwaiei. Apakah kau tidak tahu siapa persilat nomor satu di dunia persilatan? Kecuali Kie Yan Gan, Tidak ada yang lain. Aku bahkan mengira kau dan dia masih bersaudara, Kata Tong Hwaiei. Kie Lek Beng menahan hatinya yang bergejolak, Kemudian berkata, Memang margaku juga Kie, Tapi aku tidak ada hubungan dengannya. Kie to aku, Ilmu silatmu begitu tinggi, Bila tidak ada bukti bahwa murid dan putra Kie Yan Gan sudah mati, Aku curiga bahwa kau mempunyai hubungan dengannya. Kie Lek Beng memegang luka di wajahnya, Dengan tertawa kecut dia berkata, Putra Kie Yan Gan sudah mau. Kie Lek Beng bertanya lagi, Tadi kau mengatakan tentang Kie Yan Gan, Ada apa dengannya? Jawab Tong Hwaiei. Sejak putranya mati, Dia langsung menghilang dari dunia persilatan dan tidak berhubungan dengan teman-teman di dunia persilatan lagi. Apakah kau juga belum pernah bertemu dengannya? Apakah dia sudah? Tanya Kie Lek Beng. Menurut cerita kakakku, Dia masih hidup tapi sifatnya sangat aneh, Dia menolak berhubungan dengan teman-teman dunia persilatan. Sekarang dia berada di mana, Tidak ada yang tahu, Bila ada yang tahu tidak ada yang berani mencarinya, Begitu juga dengan kakakku. Hujan turun sangat kecil dan tidak teratur, Hati Kie Lek Beng seperti hujan itu, Begitu kacau. Dia mengingat kembali kenangan masa lalu, Sekarang dia sudah tahu bahwa Wietian Hoan adalah putra dari Suhengnya. Seorang Wiet itu seperti apa? Secara garis besar dia tidak tahu. Dia tertawa terbahak-bahak, Dalam hati dia berpikir, Bocah tengik itu lumayan juga, Masih muda sudah mempunyai nama besar, Kelakuannya sangat cocok denganku. Orang-orang mengatakan bahwa Wietian Hoan adalah penjahat kelas berat, Tapi setelah Kie Lek Beng tahu bahwa putrinya menyukai penjahat kelas berat, Dia malah merasa senang. Bila Wietian Hoan adalah orang yang lurus, Aku malah merasa khawatir. Dia berpikir lagi, Orang seperti itu pasti tidak akan mau mengakuiku sebagai mertuanya, Dia dipanggil panjahat kelas berat, Dia juga tidak akan takut mempunyai mertua seperti diriku, Mengapa dia bermusuhan dengan banyak orang persilatan? Apakah dia bisa menghadapi mereka? Dia melihat perahu Chow Tian Su, Hiat Kun dan putrinya semakin menjauh, Dia berkata kepada dirinya sendiri, Aku belum pernah menjadi ayah seharipun, Sekarang aku sudah tahu siapa yang dicintai putriku, Aku harus membantunya. Dia berpikir lagi, Mengapa suhengku bisa mati? Tapi walau bagaimanapun nasibnya masih lebih baik dariku, Waktu kecil aku sering iri kepadanya karena ayah lebih sayang kepadanya, Tidak disangka putriku pun mencintai putranya, Jadi aku harus memperhatikan putranya, Tapi bocah tengik itu apakah benar-benar? Mencintai putriku? Putrinya takut Wilya Tian Hoan mencintai Hiat Kun, Hal ini sudah diketahui olehnya dan Wilya Tian Hoan mencintai putrinya ini sudah diketahui dari mulut Hiat Kun, Mana yang benar, dia masih belum tahu. Karena itulah dia tidak membunuh Chow Tian Su. Perahu itu sudah menghilang dari pandangan, Tapi bayangan putrinya masih melekat di hatinya. Hatinya terasa manis, putriku sangat mirip dengan ibunya. Tidak, dia lebih cantik dari ibunya pada waktu dia menikah denganku, Tapi, dia memikirkan seseorang, Yaitu Hiat Kun walaupun dia menganggap putrinya adalah barang berharga, Tapi dia mengakui bahwa Hiat Kun lebih cantik dari putrinya. Bila aku lebih muda 20 tahun, Begitu bertemu dengan gadis yang begitu cantik, Tentu aku akan tertarik kepadanya. Untung dia mencintai Chow Tian Su bukan Wilya Tian Hoan. Hujan sudah berhenti, malam sudah lewat. Kie Le Dieng turun gunung. Seperti matahari yang mengusir awan hitam, Hati pun ikut menjadi cerah. Memang dia masih dendam kepada Chow Kim Sang Dan dendam kepada orang-orang dunia persilatan yang memaksanya ke jalan buntu. Tapi sekarang dia tahu bahwa dia mempunyai seorang putri, Putri yang sangat lucu, Rasa cinta kepada putrinya melebih rasa bencinya kepada Chow Kim Sang. Tadinya dia ingin membalas dendam kepada Chow Kim Sang, Sekarang dia mengubah pikirannya. Aku belum pernah bertanggung jawab kepada putriku, Sekarang aku akan membantu putriku mencapai keinginannya. Sekarang dia mulai mengkhawatirkan Wilye Tian Hoan. Wilye Tian Hoan membuat keributan di rumah Hiee, Menggegerkan dunia persilatan, Walau tidak begitu jelas tapi secara garis besar dia sudah tahu. Sayang, aku tidak ikut Tong Hoai Ie ke rumah Hiee waktu dia menikah, Bila tidak mungkin pada saat itu aku sudah berteman dengan Wilye Tian Hoan dan putriku. Sekarang aku harus mencari mereka. Bocah Tengik itu juga kedengarannya seorang pemerani. Dan dia juga bermusuhan dengan Tuan Kiamta dan Irpiao Chin Jin, Umurnya masih begitu muda, Dengan ilmu silat setinggi apapun tidak akan bisa mengalahkan begitu banyak pesilat tangguh. Dia tahu begitu pulang, putrinya akan dilindungi oleh kakeknya, Tapi dia lebih mengkhawatirkan Wilye Tian Hoan. Kemana harus mencari Wilye Tian Hoan? Dia sedang berjalan, tiba-tiba ada yang berlari ke arahnya dan berteriak. Kieto aku! Kieto aku! Dia melihat orang yang berlari ke arahnya adalah Tong Hoai Ie. Tong Hoai Ie berlari ke hadapannya dan berkat, Aku mengira aku salah lihat, ternyata kau ada di sini. Kie Le'i Beng tertawa dan berkata. Pepatah mengatakan, jadi orang bisa bertemu di mana saja. Bukankah kau akan kelok yang untuk memberi selamat kepada Hietiong Wee, Mengapa kau berada di sini? Jawab Tong Hoai Ie. Karena keluarga Hie juga aku bisa datang ke sini, Karena Wilye Tian Hoan membuat keributan di rumah Hie, Melukai Hietiong Wee dan menculik istrinya. Dunia persilatan dibuat geger. Colan istri Hie adalah si cantik dari Lok Yang, Dia adalah putri seorang guru silat, Namanya adalah Jawab Tong Hoai Ie. Si cantik ini bernama Kang Hiet Kun, Kalau begitu kau sudah tahu masalah Hietiong Wee. Kata Kie Le'i Beng. Aku hanya mendengar sekilas, Entah benar atau tidak apakah kelakuan Wilye Tian Hoan Begitu gila sampai menculik istri Hietai Hiap, Tapi dia berpikir lagi, Orang yang membuat kabar benar-benar bertemu setan, Aku baru saja bertemu dengan Hiet Kun. Kata Tong Hoai Ie. Kata siapa berita itu tidak benar? Aku baru dari sana. Apakah kau sendiri yang melihat Wilye Tian Hoan menculik Hiet Kun? Aku tidak melihat sendiri tapi murid-murid Hie yang berkata demikian, Aku kira ini bukan bohong, Bila dia melukai Hie, Aku sendiri yang lihat. Dengan aneh Tong Hoai Ie bertanya, Kieto Ako, Sepertinya kau lebih memperhatikan pengantin perempuannya dibandingkan Hietai Hiap? Kie Le'i Beng tertawa dan berkata, Karena dia adalah gadis cantik yang membuatku penasaran, Waktu itu kau berada di sana, Coba ceritakan bagaimana kejadiannya? Tong Hoai Ie menceritakan peristiwa hari itu. Kie Le'i Beng malah terlihat sangat senang, Dalam hati dia berpikir, Ilmu silat Wilye Tian Hoan lebih tinggi dari perkiraanku bila dia dijodohkan dengan putriku, Memang sangat pantas. Lalu dia bertanya, Kau ke sini ada apa? Karena silat Wilye Tian Hoan terlalu kuat, Maka aku ke sini. Mencarimu untuk meminta bantuan, Sangat memalukan tadinya aku akan membalas dendam untuk kakakku, Begitu melihat ilmu silatnya, Malah bersembunyi. Tanya Kie Le'i Beng, Orang yang kau cari harus mempunyai ilmu silat yang tinggi dan mempunyai keyakinan bisa mengalahkan Hwi Tian. Tong Hoai Ie tertawa kecut dan berkata, Asalkan orang ini mau membantu, Dia tidak perlu mengeluarkan jurus, Tapi begitu Hwi Tian melihatnya dia akan langsung bertekuk lutut. Kie Le'i Beng bisa menebak siapa orang itu, Tapi sengaja dia bertanya, Orang itu begitu lihai siapakah dia? Tong Hoai Ie tidak menjawab, Dia malah terus menatap Kie Le'i Beng, Kemudian dia mengganti topik pembicaraannya dan bertanya, Aku belum bertanya, Mengapa kau juga ada di sini? Aku baru mengunjungi teman, Mungkin kau juga kenal dengannya, Dia adalah Lotoa dari Wang Ho Sem Kui bernama Bong Piao. Tong Hoai Ie merasa aneh, Dalam hati dia berpikir, Walaupun dia si Kie, Tapi dengan Kie yang gandia sama sekali tidak ada hubungan. Nama Wang Ho Sem Kui di dunia persilatan sangat buruk, Tapi dia langsung mengatakan kepadaku dan kelihatannya dia tidak berbohong. Langsung Tong Hoai Ie berkata, Kie To Ako, kau sudah lama tidak bertemu dengan Wang Ho Sem Kui. Sudah 20 tahun lebih aku tidak bertemu dengan mereka, Sebenarnya aku tidak begitu kenal dengan mereka, Aku bertemu mereka hanya sekali. Jujur saja, sekarang ini aku bukan orang dunia hitam, Tapi aku mengerti peraturan dunia hitam. Tapi sayang tidak ada seorang pun dari Wang Ho Sem Kui yang dapat aku temui, Aku ingin meminjam uang. Kata Tong Hoai Ie. Ternyata kau sudah 20 tahun tidak bertemu dengan mereka, Lotoa dari Wang Ho Sem Kui dipukul orang hingga cacat, Ini sudah terjadi 20 tahun lalu. Sengaja Kie Lek Bieng berkata, Silat Lotoa Wang Ho Sem Kui pun lumayan bagus, Siapa yang memukul dia menjadi cacat? Kata Tong Hoai Ie. Menantu dari pesilat nomor satu dunia persilatan, Aku tahu hal ini, Beberapa tahun kemudian matanya Lotoa menjadi buta. Mereka awalnya tidak tahu siapa perempuan itu, Mereka ingin mempermainkan dia, Kemudian setelah tahu dia itu siapa, Mereka langsung kabur dan entah bersembunyi di mana. Bila kau mau mencari mereka aku tidak dapat membantu, Bila kau membutuhkan uang, Kau membutuhkan berapa, Tapi jangan bilang kau meminjamnya. Kie Lek Bieng tahu bahwa Tong Hoai Ie tidak kenal dengan Wang Ho Sem Kui Jadi dia berani mengutarakan niatnya. Lalu Kie Lek Bieng tertawa. Kalau begitu aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu. Kau tidak perlu tergesa-gesa memberi uang kepadaku. Aku mau bertanya sebenarnya siapa yang kau cari? Tong Hoai Ie tertawa dan berkata, Aku mencari orang nomor satu di dunia persilatan, Kie Lek Bieng, Tapi tertawanya tidak lepas. Tanya Kie Lek Bieng. Apakah rumah Kie Lek Bieng ada di sekitar sini? Katamu tidak ada. Seorang pun yang tahu dia berada di mana, Termasuk kakakmu. Kau salah ingat, Yang ku katakan adalah setelah putra Kie Yang Gan meninggal, Dia tidak ingin berteman lagi dengan orang-orang dunia persilatan, Tidak ada yang tahu dia tinggal di mana, Juga tidak ada yang berani mencari dia. Begitu juga dengan kakakku, Itu membuktikan bahwa kakakku juga tidak berani mencarinya. Tanya Kie Lek Bieng. Mengapa sekarang kau berani mencarinya? Pertama, Aku tidak mendapatkan orang yang bisa mengalahkan Hui Tian, Ini pun hanya coba-coba. Kedua, Karena Tuan Kiamta, Hui Tian melukai Hietiongwe, Dia pun sempat bertarung dengan Tuan Kiamta, Menurutku mereka bentrok cukup seru. Kie Yang Gan dan Tuan Kiamta adalah teman lama. Apakah kau memakai nama Tuan Kiamta, Kemudian coba-coba meminta bantuan kepadanya? Tanya Kie Lek Beng. Benar, Begitu aku bertemu dengan Kie Yang Gan, Aku akan menambah-nambahkan bahwa Tuan Kiamta kalah Agar Kie Yang Gan tahu bahwa teman lamanya sudah dirugikan, Aku kira dia tidak akan berpangku tangan begitu saja. Ide yang bagus, Cepatlah pergi. Tong Hui Ie tertawa kecut dan berkata, Aku sudah ke sana. Apakah dia berjanji tanya Kie Lek Beng? Aku sama sekali tidak masuk ke rumahnya, Bertemu dengannya juga tidak. Tanya Kie Lek Beng. Apakah kau takut kepada larangannya? Bukan. Apakah kau tahu dia tidak ada di rumah? Tong Hui Ie menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Tanya Kie Lek Beng, Sebenarnya ada apa jawab Tong Hui Ie? Aku bertemu dengan pelayan tuanya, Ting Po. Bila aku tidak bertemu dengan Ting Po, Beberapa kilometer lagi aku tiba di rumahnya. Siapakah Ting Po? Apakah kau kenal? Kie Lek Beng berlagak sedang berpikir, Lalu katanya, Aku kenal dengan nama Ting Po, Tapi sudah lupa-lupa ingat, Kata Tong Hui Ie. 20 tahun yang lalu ada seorang penjahat kelas berat, Dia selalu merampas barang penting di ibu kota. Hal ini sempat menggegerkan, Apakah kau tahu? Kata Kie Lek Beng. Aku ingat, Belakangan kakakmu mengambil kembali barang-barang penting itu. Apakah penjahat besar itu adalah? Kata Tong Hui Ie. Benar, Dia adalah Ting Po, Semenjak itu, Dia dan kakakku menjadi teman, Begitu juga denganku. Terkahir dia tidak menjadi penjahat lagi, Malah menjadi pelayan keluarga Kie, Dan kami menjadi lebih akrab lagi. Tanya Kie Lek Beng. Bila sudah bertemu dengan Ting Po, Lalu kata Tong Hui Ie, Untung dia bertemu denganku, Begitu dia tahu maksudku ke sini, Segera dia menasihati agar jangan mencari Kie Yang Gan. Mengapa sebenarnya dia sudah tahu alasannya? Ternyata Huitian adalah cucu muridnya, Memang Kie Yang Gan sendiri yang mengajar silat kepadanya. Kata Kie Lek Beng. Kalau begitu Kie Yang Gan sangat sayang kepada cucu muridnya ini, Kata Tong Hui Ie. Itu sudah pasti dan Huitian juga adalah calon menantu dari cucunya. Waktu itu dia berada di belakang Huitian Nyuan memakai baju hitam, Kau tahu siapa dia? Kata Kie Lek Beng. Kau bilang kau tidak tahu identitas perempuan itu, Bila kau tidak tahu, Mana aku bisa tahu? Sekarang aku katakan bahwa dia adalah cucu perempuan Kie Yang Gan. Kata Kie Lek Beng lagi. Untung kau tidak minta tolong kepadanya, Bila tidak, Dia mana mau menghadapi cucu muridnya tersayang, Apalagi calon menantu cucunya lagi. Tong Hui Ie tertawa kecut dan berkata, Bila aku bertemu dengan Kie Chiampuwe, Aku pasti akan diusir itu pun masih beruntung. Tanya Kie Lek Beng. Sekarang kau akan melakukan apa? Kata Tong Hui Ie. Aku akan pulang dulu ke ibu kota, Bila bertemu dengan Cuan Kiamta dan Hietiongwe, Baru kami akan berunding. Tanya Kie Lek Beng. Apakah mereka berdua sudah berada di ibu kota? Benar, Kelihatannya mereka menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya mereka ke ibu kota untuk mencari kepala pasukan dan Menunggu Hui Tian masuk ke dalam perangkap mereka, Tanya Kie Lek Beng. Mengapa kalian bisa tahu bahwa Hui Tian akan ke ibu kota? Kami sangat menganggumi perhitungan Cuan Kiamta, Sifat Wili Tian Hoan sangat kejam, Dia bermusuhan dengan Hiet, Dia tidak akan menyerah begitu saja. Karena itu sengaja mereka membocorkan kabar ini, Dan membiarkan Wili Tian Hoan tahu bahwa mereka kabur ke ibu kota. Mereka mengira Hui Tian Hoan akan menyusul ke ibu kota. Perkiraan Cuan Kiamta ternyata benar. Tanya Kie Lek Beng. Membuktikan apa? Sepuluh hari yang lalu, Nit Piao Chin Jin pernah bertemu dengan Hui Tian Hoan yang sedang berangkat ke ibu kota. Apakahkah sempat bertemu dengan Nit Piao Chin Jin? Aku juga hanya mendengar berita ini tapi sangat bisa dipercaya karena yang menyampaikan berita ini adalah murid Kun Lun, Bong Chong Kian. Bong Chong Kian dan murid Nit Piao berteman baik, Waktu itu dia ikut dengan Nit Piao Chin Jin. Kata Kie Lek Beng. Semua persilap tangguh berkumpul di ibu kota, Cuan Kiamta dan Hietiongwe pergaulannya sangat luas. Para persilap tangguh di ibu lota pasti akan membantu mereka. Kau tidak perlu lagi meminta bantuan kepada Kie Yan Gan. Kata Tong Hwai Ie. Seharusnya memang seperti itu, Tapi ilmu silat Wilya Tian Hoan sangat tinggi, Orangnya pun licik seperti seekor naga sakti terlihat kepala tapi tidak terlihat ekornya, Bila main keroyok itu tidak apa-apa, Tapi bila dia tiba-tiba menyerang, Sulit bagi kami untuk menahannya, Bila ada lebih satu persilap tangguh maka akan bertambah satu lagi keyakinan. Di ibu kota walaupun banyak persilat tangguh, Tangguh tapi yang bisa melawan Wilya Tian Hoan bisa dihitung dengan jari, Itu pun hanya ada dua orang, Dan kakakku tidak termasuk di dalamnya. Kie Le Gieng merasa aneh dan berkata, Kakakmu adalah kepala pengiriman di ibu kota, Kau terlalu merendahkan diri, Aku ingin tahu dua persilat tangguh yang bisa melawan Hwilya Tian itu siapa? Jawab Tong Hwai Ie. Pertama, dia adalah kepala pasukan, Bok Cigiao, ilmu keluarganya yaitu Kauin Kiam Hoat, Pedang menginjak awan, Salah satu ilmu dasyat di dunia persilatan Walaupun dia tidak dapat mengalahkan Hwilya Tian dia tetap tidak akan kalah. Dan yang satu lagi, Dia adalah Tuan Kiam Ta, Aku tahu dia sudah dua kali bertarungan dengan Hwilya Tian dan kedudukannya seimbang, Kie Le Gieng terkejut dan berkata, Di jalan aku mendengar katanya Tuan Kiam Ta kalah di tangan Hwilya Tian, Apakah ini hanya berita burung? Ini juga bukan berita burung, Orang-orang hanya tahu sebagian dari kejadian. Kata Kie Le Gieng. Apakah kakak Teng bisa menjelaskannya? Pertama kali bertarung dengan Tuan Kiam Ta, Dia kalah, Karena Tuan Kiam Ta sengaja kalah, Bukan benar-benar kalah. Mengapa? Karena pada saat itu dia belum tahu bahwa Hwilya Tian datang ke sana untuk membunuh Hya dan merebut istrinya, Dia sebagai saksi juri ingin membalas dendam di antara Hya dan Hwilya Tian Hoan. Begitu dia dipaksa bertarung dengan Hwilya Tian Hoan, Dia berharap hanya bertarung secara biasa saja, Tidak taunya Hwilya Tian Hoan. Memakai serangannya untuk membunuh. Lalu bagaimana dengan kejadian kedua kalinya? Kedua kali, Dia melukai Hya hingga terluka parah dan pada malam harinya masuk ke rumah Hya dan merebut istri Hya Tiong Wee. Dia tetap ingin membunuh Hya karena itu Tuan Kiam Ta bertarung mati-matian melawan Hwilya Tian Hoan, Walaupun tidak ada yang kalah, tapi katanya posisi Tuan Kiam Ta berada di atas angin. Kata Kie Lek Beng. Kau tidak ada di sana dan hanya mendengar cerita dan orang-orang saja bukan? Murid-murid Hya yang menyaksikannya, walau agak dibesar-besarkan tapi paling sedikit mereka bertarung dan tidak ada yang kalah. Bila tidak Hya mana bisa lolos dari tangan Hwilya Tian? Wya Tian Hoan sekarang, bila sekarang bisa bertanding secara seri dengan Hwilya Tian, selama 20 tahun ini entah Tuan Kiam Ta telah berlatih ilmu silat apa. Kemudian dia berpikir lagi, Tian Kiam Ta ditambah dengan Bok Cigiao, Wya Tian Hoan pasti tidak akan sanggup melawan mereka, apalagi mereka sedang mencari pesilat tangguh untuk membantu melawan Hwilya Tian. Sekarang Wya Tian Hoan sedang dalam perjalanan ke ibu kota, dia akan benar-benar masuk ke dalam perangkap mereka. Sebenarnya Tong Hwilya juga tidak tahu bahwa yang pertama bertarung dengan Hwilya Tian adalah Tuan Kiam Ta, kedua kalinya Hwilya Tian bertarung dengan seseorang yang mirip Tuan Kiam Ta. Tong Hwilya melihat Kie Lek Beng sedang berpikir kemudian dia coba-coba bertanya. Kie To Ako, kau sedang memikirkan apa? Aku sedang berpikir, sandiwara apa yang akan dimainkan di ibu kota? Bila bisa melihat Hwilya Tian bertarung dengan dua persilat tangguh, itu sangat menarik. Tong Hwilya sangat senang dan berkata, Kie To Ako, apakah kau juga akan pergi ke sana untuk menonton? Memang aku bermaksud begitu, kata Tong Hwilya. Sayang, kau tidak mau membantuku, bila tidak suasana akan lebih ramai lagi. Tidak, aku sudah berubah pikiran, kata Kie Lek Beng. Tong Hwilya sangat kegembira dan berkata, Bila Kie To Ako ingin membantu itu akan sangat baik, aku berterima kasih kepadamu. Kie Lek Beng menggelengkan kepala dan berkata, Kau jangan berterima kasih kepadaku, aku tidak membantumu, ini adalah demi diriku sendiri. Tong Hwilya menjadi terkejut. Mengapa kau berkata seperti itu? Apakah kau tahu alasannya mengapa aku berubah pikiran? Pertama, di mana-mana orang bercerita tentang Hwilya Tian dan ilmu silatnya semakin lihai. Kedua, dari dulu sudah kukatakan bila ada kesempatan aku akan bertemu dengannya, Dulu aku belum tahu dia berada di mana. Sekarang aku sudah tahu dia berada di ibu kota dan ini adalah suatu kesempatan. Maksudmu, kau ingin mencoba ilmu silatnya benar? Kata Tong Hwilya, Hui Tian ke ibu kota untuk mencari musuhnya, mungkin dia tidak ada waktu berteman denganmu. Siapa yang ingin berteman dengannya kata Tong Hwilya, bila tidak berteman dengannya, mana bisa mencoba ilmu. Silatnya, apalagi kau tidak dapat mencarinya, kata Kie Lek Beng. Tadi kau mengatakan bahwa Hie dan Tuan Kiam tak berada di ibu kota untuk memasang perangkap, Kalian mempunyai banyak matu-matu bila dia sudah tiba di ibu kota pasti akan langsung tahu. Apalagi dia datang untuk masuk ke dalam perangkap, Bila aku datang bersamamu pasti ada kesempatan untuk bertemu dengannya. Tapi kami bukan ingin bertanding silat dengannya, Kami berjuang untuk hidup dan mati, bila kau bersama kami, kata Tong Hwilya, kata Kie Lek Beng. Biar aku yang pertama bertarung dengannya, aku hanya mencoba ilmu silatnya saja, kata Tong Hwilya. Kalau begitu, kita akan benar-benar bertarung? Benar, kalau hanya mencoba tidak akan ada artinya, Seumur hidupku aku tidak mempunyai kesenangan apa-apa, kesenanganku hanya ilmu silat. Kalian melukiskan Hwilya begitu liai, aku berharap dia bisa bertarung denganku, Bila aku mati di tangannya, aku rela, sebaiknya bila aku bisa membunuh dia, Aku tidak merasa bersalah karena dia adalah penjahat F. Dalam hati Tong Hwilya tertawa, di dunia U ada kutub buku ada juga yang gila ilmu silat seperti orang bodoh, Tapi bila dia bertarung dengan Hwilya, ini juga seperti pertarungan antara hidup dan mati. Dia bilang tidak akan membantu kami, sebenarnya bantuannya sangat besar. Segera Tong Hwilya tertawa dan berkata, Aku akan membantumu mencapai keinginanmu, bila kepala pasukan Bok Cigiao tahu dan kau akan tinggal di rumahnya, Dia pasti akan sangat senang. Kie Le Gieng mengerutkan dahi dan berkata, Kakak Tong, aku sudah bilang aku tidak akan menjilat orang yang berkuasa. Kata Tong Hwilya, ini bukan menjilat, tapi dia yang meminta kepadamu. Kie Le Gieng menggelengkan kepala dan berkata, Dia minta bantuanku tapi aku tidak berani mendapat posisi kepadanya dan aku sudah biasa hidup bebas, Bila diam di rumah jenderal, aku akan merasa terkekang. Kata Tong Hwilya, Kalau begitu kau tinggal di rumah kakakku saja di kantor kakakku ada berbagai macam teman, Kau tidak mau identitasmu terbongkar, Bila kau senang mengobrol, Ia mengobrol saja, Bila kau ingin sendiri, Tidak ada Yau Kiyang menuangmu. Kata Kie Le Gieng. Baik, itu sesuai dengan keinginanku. Bila kau mau mencari Hwilya untuk bertarung, Harus ada orang yang memberi tahumu, Tapi kau harus berteman dengan Jenderal Bok dan Tenan Kiamta. Mereka bercakap-cakap di tepi sungai, Waktu itu Kie Le Gieng tidak menjawab malah mencuci muka di sungai dan melihat bayangannya di air, Dia tertawa kecut. Dalam hati dia berpikir, Siapa yang bisa mengenalku sekarang? Siapa yang bisa mengenaliku sebagai Kie Siawaya? 20 tahun yang lalu dia pernah bertemu dengan Tuan Kiamta dan Bok Echugiau, Waktu itu dia adalah pemuda yang sangat tampan, Sekarang dia adalah seorang pesilat yang wajahnya penuh bekas luka, Tubuhnya kurus dan kering. Kata Tong Hwai Ie. Kieto Ako, aku tahu kau tidak suka bergaul dengan orang-orang terkenal, Tapi bertemulah satu kali dengan mereka. Kie Le Beng mengangkat kepalanya dan tertawa, Baiklah kali ini merupakan pengecualian. Baiklah, mari kita pergi sekarang, Ini uangmu untuk bekal dalam perjalanan, Sesudah berkata Tong Hwai Ie mengeluarkan beberapa keping perak. Kie Le Beng tertawa terbahak-bahak dan berkata, Pergi bersamamu tidak perlu mengkhawatirkan makan dan minum. Dalam hati dia merasa bersalah, Dia berpikir, Tong Hwai Ie orangnya tidak baik juga tidak jahat, Kali ini di akhirnya dia bisa memperalatku, Padahal sebenarnya aku yang memperalatnya, Demi putriku aku harus melindungi C. Dua generasi benci dan cinta, Kie Le Beng berharap bila sampai di ibu kota, Dia bisa bertemu dengan Wietian Hoan. Sedang putrinya berharap ketika tiba di rumah dapat bertemu dengan Wietian Hoan, Apakah harapan Kiai Sugiyok akan terkabul? Dia sendiri belum tahu. Tapi harapan Kiai Sugiyok selalu kosong. Dia, Cohtian Su, dan Hiat Kun sudah tiba di rumah dan melihat Paman Ting berdiri di hadapan menyambutnya, Hal ini membuat dia sedikit terkejut, Dia terpaku dan berkata, Paman Ting, tidak disangka kau lebih cepat tiba di rumah. Waktu itu kau mengatakan ada urusan pribadi, Harus memakan waktu 3 hingga 5 hari baru bisa pulang? Jawab Ting Po. Benar, waktu itu sebenarnya aku ingin mencari seorang teman Tapi teman itu sedang tidak berada di tempat, Jadi aku kembali lebih cepat ke rumah. Kata Kiai Sugiyok, Oh begitu. Mana Wieto Ako Wiesiawia belum pulang? Kiai Sugiyok marah dan berkata, Tidak ada alasan dia tidak pulang. Ting Po tertawa dan berkata, Temuilah kakekmu Giyokji, kau sudah pulang? Yang pertama adalah sapaan kakeknya, Yang satu lagi adalah sapaan dari Ong To Anio. Ong To Anio adalah pengasuh ibunya Walaupun ibu Sugiyok sudah meninggalkan rumah Kiai Tapi Ong To Anio masih tetap tinggal di rumah Kiai. Mereka berdua belum tampak batang hidungnya Tapi suaranya sudah terdengar lebih dahulu. Suara Ong To Anio terdengar sangat gembira, Dia tiba terlebih dahulu di mang tamu sebelum kakeknya. Tiba-tiba dia seperti melihat monster, Tawanya langsung hilang, Matanya terus menatap Chow Tiansu, Dia membuka mulut seperti ingin berteriak Tapi tidak keluar suara. Keanehan Ong To Anio sudah diperhatikan oleh Chow Tiansu, Dia sendiri juga merasa aneh. Mengapa Ong To Anio melihatku seperti melihat setan? Begitu terkejut? Belum habis berpikir, Kiai Yanggan sudah tiba di sana. Kiai Sugiyok memanggil kakeknya tapi kakeknya tidak melihat dia. Kakeknya seperti Ong To Anio metu kakek juga tenis menatap Chow Tiansu. Kiai Sugiyok tertawa dan berkata, Kakek, aku membawa tamu ke rumah, Ini adalah Chow To Ako, Ayahnya adalah pendekar Yang Chiu. Wajah Kiai Yanggan sudah kembali normal, Dengan tersenyum dia berkata, Kau tidak perlu memperkenalkan kedua tamu ini lagi karena Paman Ting sudah memberitahuku. Chow Tiansu, Walaupun aku belum pernah bertemu dengan ayahmu tapi dia sangat terkenal. Terima kasih kau mau mengantar cucuku pulang. Sikap Kiai Yanggan sangat sopan terhadap Chow Tiansu, Tapi kesopanan Mie malah membuatnya tidak enak. Dalam hati dia berpikir, Sugiyok pernah mengatakan bahwa ayah dan kakeknya adalah teman baik, Tapi sama sekali tidak terlihat seperti itu. Kiai Sugiyok sepertinya dapat menebak pikiran Chow Tiansu, Dengan cepat dia menutupi kebohongannya. Kakek, bukankah kau sering mengatakan tentang Chow Tai Hiap kepadaku? Kau pernah mengatakan bahwa pendekar muda nomor satu adalah Chow Kim Sang? Apakah aku sudah salah ingat? Semua sudah ku beritahu kepada Chow To Ako, Ayahnya juga sering bercerita tentang kakek, Dengan dingin Kiai Yanggan berkata, Benar, benar kalau begitu aku dan ayahmu adalah teman lama. Kata-kata ini ditujukan kepada Chow Tiansu. Sebenarnya Chow Tiansu belum pernah mengatakan hal ini, Dia hanya tahu dari mulut ayahnya bahwa kakek ini adalah pesilat nomor satu, Itu pun hanya sekali. Sekarang Chow Tiansu ingat ayahnya pernah berkata bahwa dia harus menghindari Kie Yanggan dan tidak boleh berhubungan dengan keluarga Kie. Mengapa Kie Su Giyok harus mengada-ada? Kelihatannya Su Giyok ingin aku berteman dengan kakeknya, Mengapa harus seperti itu? Apakah antara ayah dan keluarga Kie ada rasa permusuhan? Dia sedang menebak-nebak, Tapi sebenarnya Kie Yanggan lebih terkejut dari dia. Memang benar Kie Yanggan pernah memuji Chow Kim Song tapi bukan kepada Su Giyok melainkan kepada Ting Po dan itu pun sudah. Sepuluh tahun yang lalu. Waktu itu Ting Po memberitahunya bahwa menantunya lari ke keluarga Chow Dian Chiu, Waktu itu Su Giyok baru berumur enam hingga tujuh tahun. Dalam hati Kie Yanggan berpikir, Rupanya pembicaraanku dengan Ting Po sudah didengar oleh cucuku. Entah dia sudah mendengar berapa banyak? Dia senang dengan Tian Hoan, Apakah sekarang dia berubah menyukai putra Chow Kim Song? Apakah dia tahu ibunya ada di rumah Chow? Kalau tidak mengapa dia bisa dekat dengan Chow Tian Su? Mereka berdua sibuk dengan pikirannya masing-masing, Setelah mengobrol beberapa kalimat, Mereka berhenti berbincang. Tiba-tiba Ong To An Yo berteriak. Ternyata dia adalah putra pendekari yang Chiu, Pantas, Ting Po langsung menyembung. Ong To An Yo kau kenapa? Chuan besar sedang berbicara dengan tamu, Kau jangan ikut campur. Dengan tersenyuk Chow Tian Su bertanya, Pantas apa pantas ilmu silatmu begitu bagus? Kata Ong To An Yo. Mengapa kau bisa tahu ilmu silatku bagus? Ting Po yang mengatakannya. Untung aku tidak menjelekan Chow Xiaoya. Dia marah kepada Ong To An Yo supaya jangan ikut campur. Ong To An Yo tidak peduli dengan kemarahan Ting Po, Dia kelap melihat Chow Tian Su kemudian melihat Kyai Su Giyok. Kenangannya kembali ke masa 20 tahun silam. Kembali ke Kang. Lem, Kang Lem, yang begitu indah, Kembali ke musim semi diang Chiu. Waktu itu semua orang sudah pulang hanya tertinggal sepasani, kekasih. Ong To An Yo mencuri pandang ke arah nonanya yang sedayaif bermesraan. Laki-laki itu berasal dari keluarga silat diang Chiu bernama Chow Kim Sang. Dan perempuan itu adalah nonanya bernama Chong Eng Lem Nona yang dia susui hingga besar. Status mereka sebagai pembantu dan majikan tapi mereka malah terlihat seperti ibu dan anak. Perempuan itu sangat cantik dan laki-lakinya sangat tampan. Ong To An Yo juga menikmati keceriaan mereka, Bisa-bisa menikah dengan orang yang dicintai alangkah baiknya. Ong To An Yo, suara berwibawa memanggilnya, Menyadarkan dia dari lamunan panjang. Chuan besar sedang memanggilnya, Ong To An Yo melihat sorot men Kie Yan Gan seperti es dia langsung tersadar. Ong To An Yo, tolong siapkan sayur dan arak, Ayo cepat keluarkan, Mengapa masih bengong di sini kata Kie Yan Gan. Wanto An Yo tidak menyahut, Dia langsung bergegas pergi kace dapur, Dalam hati dia berpikir. Sugiyok sangat mirip dengan ibunya, Coh Siow Ya seperti ayahnya nonaku ada di rumah Coh, Apakah dia bisa hidup dengan baik bagaimanapun putera-puteri mereka tidak boleh seperti mereka, Seumur hidup membuat kesalahan cinta. Dia keluar dari ruangan, Mendengar tawa Kie Sugiyok, Sugiyok menyambung kata-kata tadi. Kakek, aku tidak salah ingat dengan kata-kata enu, Sekarang harus diubah. Oh ya? Kalimat yang mana tanya Kie Yan Gan. Sugiyok tertawa dan berkata, Sekarang pendekar muda yang berbakat adalah Coh To Ako, Kie Yan Gan ikut tertawa dan berkata, Itu kata-kataku sepuluh tahun lalu, Itu untuk ayahnya sebagai pendekar yang ciu yang terkenal, Sekarang julukan itu harus diberikan kepada anaknya. Kali ini Coh To Ako sangat membantuku. Kakek, jangan lihat dia masih muda karena ilmu silatnya lebih tinggi dari diriku. Apa yang sudah dibantunya nanti aku akan ceritakan kepada kakek. Kie Yan Gan tertawa dan berkata, Ada ayah seperti itu, Anaknya pun tidak beda jauh ilmu silatnya pasti tinggi, Ini sudah sewajarnya. Walaupun Kie Yan Gan tertawa tapi Coh Tian Su merasa tawanya terpaksa. Coh Tian Su juga terpaksa tertawa dan berkata, Ciam Pue terlalu memuji, Ilmu silatku belum sehebat ayah masih kalah jauh. Julukan di Au Hiap, aku tidak berani menerimanya. Menurutku si Au Hiap yang berbakat hanya ada satu orang, Dan dia adalah cucu murid Anda, Wieto An Hoan. Tanya Kie Yan Gan. Apakah kalian pernah bertemu? Coh Tian Su mengangguk dan berkata, Ilmu silatnya jauh di atasku, Cucumu juga tahu. Yang ingin dia sampaikan adalah pujian tinggi yang diberikan Su Giok untuknya tidak sesuai dengan kata hatinya. Ilmu silat Su Hangku memang lumayan bagus, Tapi ilmu silat adalah hal yang kedua, Yang paling penting adalah nama di dunia persilatan, Dia tidak sebanding denganmu, kata Su Giok. Ini adalah kenyataan, Su Giok bukan ingin merendahkan Wilie Tian Hoan, Melainkan menyembunyikan maksud lain. Pertama, dia ingin kakeknya menghormati tamu yang diundangnya, Sengaja dia berbaik-baik kepada Coh Tian Su. Kedua, dia ingin memakai kesempatan ini, Dia ingin menerangkan bahwa Wieto Ako telah dikambing hitamkan, Tapi kakeknya tidak mengerti maksudnya.